Sementara Kui Hongyu menggigil di lantai, Yunce menyipitkan matanya dan bertanya, ada apa? Apakah Anda merasa dirugikan karena Anda dipaksa berlutut di hadapan saya? Petik 2. Tidak, kata Kui Hongyu sambil menundukkan kepalanya. Kami, alam surga Kui, dengan tulus ingin menyerah kepada Anda. Semua sekte dan pasukan kami telah memutuskan untuk berhenti melawan iblis. Permisi, praktisi mendalam dari wilayah surgawi utara, dan kami juga telah membatalkan larangan dan karunia dalam segala hal dan semua orang yang terkait dengan energi mendalam kegelapan. Petik 2. Hem, Yunce menyeringai tenang. Itu hampir terdengar seperti alam surga Kui memaafkan wilayah surgawi utara. Petik 2. Tidak, kata Kui Hongyu buru-buru, aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Ada satu hal yang aku ingin kalian semua tidak pernah lupa, suara dingin dan menakutkan Yunce memasuki jiwa semua orang. Kebaikanku kepada kalian semua adalah hal yang hanya terjadi sekali saja. Sama saja, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk membuktikan kesetiaan Anda kepada saya. Petik 2. Dia memandang Kui Hongyu sebelum melanjutkan, jika kamu ingin tunduk padaku, kamu setidaknya harus menunjukkan tingkat dasar ketulusan, bukan begitu. Jangan khawatir, saya tidak akan meminta banyak. Mulai sekarang, Anda akan menamparkan diri Anda sampai gigi Anda semua hilang. Aku tidak ingin melihat setengah gigi pun tertinggal di gusimu, mengerti. Petik 2. Ekspresi setiap kerajaan ranah berubah ketika mereka mendengar ini. Kui Hongyu tiba-tiba mendongat dan tergagap. Yang mulia, Anda. Atau kamu bisa mati. Suaranya benar-benar tanpa suhu dan emosi manusiawi. Tentu saja, kematianmu tidak akan kesepian. Saya berjanji untuk menguburkan Anda dengan klan dan sekte Anda. Petik 2. Petik 2. Mata Kui Hongyu melebar. Kamu adalah seorang pria yang menyalakan penyelamatmu pada saat itu juga dan menekuk lututmu pada orang iblis untuk bertahan hidup, bukan. Gigitanmu cukup menyakitkan bahkan tanpa gigi, benarkan. Petik 2. Kata-kata itu tidak hanya ditujukan pada Kui Hongyu. Setiap raja kerajaan yang lebih tinggi hadir untuk mendengar ini merasa seperti mereka ditampar dengan seluruh dunia sebagai saksi. Tubuh dan fitur Kui Hongyu bergetar tak terkendali. Tiba-tiba, dia mendongat dan mengucapkan dengan gigi terkatup. Aku, Kui Hongyu, telah menjadi raja selama sepuluh ribu tahun. Saya diizinkan kehilangan hidup saya, tetapi bukan kehormatan saya. Petik 2. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Seorang raja kerajaan berjubah biru yang mungkin berteman baik dengan Kui Hongyu berseru kaget. Realem King Hongyu. Hahaha. Tapi Yunce tertawa mencemoha pernyataannya. Kamu hanya bisa kehilangan nyawamu, tetapi tidak kehormatanmu. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk mengatakan itu. Petik 2. Di tepi primal caos, mengapa kamu tidak menggosok tulang punggungmu dan mengingat kehormatanmu ketika longbai, kianyai, dan laut selatan berbalik padaku, orang yang menyelamatkanmu dan seluruh dunia. Mengapa kamu tidak mengingat rasa malu dan kehormatanmu ketika kamu melakukan segalanya dengan kekuatanmu untuk menyembunyikan kebenaran dari dunia. Hari ini, saya dengan baik hati memberi Anda dan orang-orang Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda, dan Anda berhotbah tentang kehormatan kepada saya. Seolah-olah Anda layak seperti itu. Heh, hehehehe. Petik 2. Kui Hongyu menggigil saat dia berkeringat dingin. Tuntutan guru iblis agar dia mematahkan giginya sendiri sebelum dunia membuatnya marah melebihi kata-kata, tetapi dia tahu dia telah melakukan kesalahan begitu kata-kata itu terlepas dari mulutnya. Ketika dia mendengar ancaman dibalik ejekan Yunce, giginya mulai bergetar ketakutan. Yang mulia, aku, aku bodoh. Dari, sejak kami memilih untuk datang ke sini dan menyerah kepada Anda, kami telah memutuskan untuk mengikuti Anda selamanya. Anda, tidak harus mendorong kami seperti ini. Petik 2. Jadi, maksudmu aku harus membiarkan yang sudah berlalu hanya karena kau menyerah padaku? Yunce tertawa kecil. Bagaimana aku bisa menghadapi bertahun-tahun darah dan kebencian ini jika aku membiarkan itu? Tian Xiao? Kata Yunce sambil menoleh ke Kaisar Dewa, siapa yang menjaga alam surga kuih sekarang? Yan Tian Xiao segera menjawab, Yang mulia, alam bintang yang dimaksud dijaga oleh Yan Huo, dan alam surga kuih dijaga oleh alam setan ungu. The Purple Devil Realam King sedang menunggu pesanan saat ini. Petik 2. Yunce memerintahkan, membantai sekter Raja Ranah Kuih Surga Alam. Mereka akan digantikan oleh alam iblis ungu. Petik 2. Hanya satu kalimat yang diperlukan untuk mengakhiri era kerajaan bintang atas dan menciptakan lautan mayat dan darah. Di alam surga kuih, Raja Alam Iblis Ungu membungkuk di depan proyeksi. Terserah Anda, Yang mulia. Saat berikutnya, dia menunjuk ke sekte surga kuih dan berteriak dengan membunuh, bunuh mereka semua. Raja Ranah Mereka, inti dan pemimpin sekte suci kuih surga, saat ini berada di alam surga abadi, sehingga para praktisi mendalam hancur dalam ketakutan dan keputus asaan segera. Di alam surga abadi, kuihongyu yang berwajah pucat berteriak mendesak, Paduka. Paduka, silakan tarik pesanan Anda segera. Saya adalah orang bodoh yang menyinggung Anda. Aku akan mematahkan gigiku sekarang dan mematuhi setiap keinginanmu. Tolong segera tarik pesananmu. Tolong. Petik 2. Sudah terlambat. Kata Yun Che sambil mengangkat kepalanya. Dia tidak melihat kuihongyu lagi karena pria itu sudah mati sekarang. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu hanya punya satu kesempatan untuk menerima kebaikanku dan membuktikan kesetiaanmu. Memalukan untuk mengambil kembali kata-kataku, tidakkah kamu setuju? Petik 2. Kamu pria yang beruntung, kamu tahu itu. Anda setidaknya diberi pilihan. Tidak ada yang memberi keluarga saya atau dunia saya itu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena telah melakukan kesalahan bodoh. Petik 2. Kata-kata nyeringan, tetapi semua orang merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan dalam jiwa mereka. Pembuluh darah muncul dari murid kuihongyu. Sepenuhnya memahami akhirnya, dan mengambil hidung menyelam ke dalam ketakutan dan keputus asaan, dia menjerit tiba-tiba dan menerekam ke arah Yun Che. Yun Che tidak bergerak sedikitpun. Aura guru suci kuihongyu hanya muncul sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang melihat bagaimana mereka bergerak, tetapi entah bagaimana sosok pendek dan keriput muncul di sebelah kuihongyu seperti hantu sejati. Tiga cakar hitam pekat meraih kuihongyu pada saat yang sama, dan raja kerajaan merasakan kekuatannya dipaksa kembali ke tubuhnya. Matanya melebar ke titik putus ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, merasakan darahnya menjadi dingin dan visinya berubah menjadi kegelapan. Dia melihat neraka bahkan sebelum dia mati. Bang! Ada suara ledakan yang mengerikan, dan tubuh kuihongyu hancur menjadi debu hitam dalam waktu singkat. Tiga leluhur yama menghilang dan muncul kembali di belakang Yun Che setelah itu. Mereka saling melotot karena mereka berpikir bahwa dua orang lainnya seharusnya tidak ikut campur dalam bisnis mereka. Juga, itu memalukan bahwa mereka bertiga telah bertindak bersama untuk melenyapkan Tuan Surgawi tingkat dua. Bagi mereka, membunuh Master Divin tingkat dua semudah menghancurkan lalat, tetapi bagi Raja Kerajaan dan semua orang yang menonton ini melalui proyeksi. Itu adalah suatu prestasi yang hampir membuat mereka takut karena kehabisan akal. Setelah semua, kuihongyu adalah Raja Kerajaan Besar dari Kerajaan Surga Kui dan seorang guru surgawi. Alam Master Surgawi adalah alam tertinggi dalam primal chaos, jadi tentu saja Master Surgawi juga makhluk paling sulit untuk dibunuh. Namun, ketiga leluhur Yama telah memadamkan kekuatan kuihongyu dalam sekejap dan mengubahnya menjadi mayat dalam waktu dua nafas. Lupakan berjuang, pria malang itu bahkan tidak berhasil menjerit. Arus dingin mengalir melalui pembuluh darah semua orang. Para praktisi mendalam dari wilayah Surgawi Timur tidak pernah tahu bahwa praktisi terdalam yang paling tinggi yang mereka cari bisa rapu ini, dan Raja-Raja Kerajaan yang lebih tinggi pasti tidak tahu bahwa mereka dapat setinggi ini sampai sekarang. Yun Che masih menatap langit, seolah-olah dia baru saja menghancurkan semut yang tidak penting. Ketika debu hitam berhamburan kemana-mana, ia akhirnya melirik Raja-Raja Kerajaan yang lebih tinggi dari sudut matanya dan berkata, sepertinya beberapa dari Anda salah tentang beberapa hal, jadi izinkan saya untuk mengklarifikasi mereka untuk Anda. Satu, saya punya hak untuk mengambil hidup Anda di mana Anda berdiri. Dua, kamu akan mati sampai aku memutuskan untuk mengampuni kalian semua dan memberimu kesempatan untuk menekuk lututmu di hadapanku. Petik 2 Tentu saja, Yun Che mengangkat tangannya perlahan, Anda selalu memiliki pilihan untuk menolak bantuan ini, untuk mati. Tapi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu bahwa kematianmu akan menjadi tidak berharga atau tidak berarti. Lagipula, mengapa sekawanan anjing yang tidak tahu berterima kasih dan tidak memiliki punggung memiliki kehormatan untuk memulai. Petik 2 Mata leluhur Yama berkilau dengan cahaya hitam. Kematian Kui Hongyu cukup mengerikan, tetapi pembantaian yang berkelanjutan di Kui Heaven Secret Sekte bahkan lebih buruk. Tidak ada yang berani mengintip, apalagi membela diri di depan Yun Che. Kehormatan Kehormatan adalah pilihan untuk berubah menjadi debu, dan untuk melihat klan dan sekte seseorang berubah menjadi mayat tak bernyawa dalam sekejap mata. Yun Che kemudian menoleh sedikit dan menatap pria berjubah biru yang baru saja keluar. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan mengemis untuk orang bodoh itu sebelumnya? Pria berjubah biru itu menegang dan hampir pingsan di tempat. Tidak. Dia nyaris tidak berhasil mengendalikan diri dan berlutut. Kata-kata menakutkan keluar dari mulutnya, saya adalah Raja Petir Guntur pikiran Duan Muyan. Saya tidak punya pilihan dalam masalah itu pada waktu itu. Tetapi juga benar bahwa saya melakukan dosa yang tidak dapat dimaafkan kepada Master Iblis dan sebagai hasilnya, saya layak menerima 10 ribu kematian. Petik 2. Tawaran Magnificence Anda sama besarnya dengan kebaikan orang tua saya, yang membawa saya ke dunia ini. Dari sini, saya bersedia untuk tunduk pada peraturan Tuhan Iblis dan menghabiskan sisa hidupnya menebus dosa-dosanya. Saya bersumpah untuk melayani Tuhan Iblis dan mematuhi perintah apapun sampai kematiannya. Petik 2. Tekad semua orang memiliki batas, dan itu sama bahkan untuk Raja Kerajaan dan Master Surgawi. Duan Muyan jelas telah didorong melewati batas mentalnya setelah semua yang terjadi sebelumnya. Kehormatan, status, rasa malunya disaksikan oleh seluruh dunia. Tidak ada yang penting baginya pada saat ini. Hancurkan gigimu, perintah Yunce acuh-ta'acuh dan menatapnya. Duan Muyan mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri tanpa ragu. Bang, bang. Pipi Duan Muyan berubah menjadi merah darah segera setelah serangan yang dilakukan sendiri. Mereka membengkak seperti balon ketika darah, gigi, dan semua harga dirinya tumpah keluar dari mulutnya dan jatuh ke tanah di depan lututnya. Menitik. Menitik. Beberapa cairan bening bercampur dalam darah. Sudah jelas mengapa dia diperintahkan untuk mematahkan giginya sendiri, itu menyeratkan bahwa dia adalah ompong dan tak tahu malu. Bahwa itu diproyeksikan ke setiap sudut wilayah Surgawi Timur melalui proyeksi Surgawi Abadi berarti bahwa rasa malu akan tercetak dalam memori setiap orang untuk selamanya. Rasa malu begitu besar sehingga bahkan praktisi gelap yang mendalam dari wilayah Divin Utara terguncang oleh ini. Namun, rasa kasihan mereka merasa cepat lenyap ketika mereka mengingat tragedi yang menimpa Yunce. Apakah mereka tidak bersalah? Mungkin memang begitu. Setelah semua, mereka ditekan oleh dua kaisar dewa dan penguasa tertinggi Primal Chaus sendiri. Memang benar bahwa mereka tidak punya pilihan selain membuat pilihan tercelah untuk melindungi diri mereka sendiri dan dunia bintang mereka. Sayangnya, seperti kata pepatah, Anda menuai apa yang Anda tabur. Mereka adalah orang-orang yang membuat pilihan itu, jadi mereka tidak punya hak untuk menyesali apa yang mereka derita hari ini. Yunce belum memerintahkan pemusnahan wilayah Divin Timur, tapi tidak mungkin dia akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Duan Mui menundukkan kepalanya dan menghindari menatap Yunce atau orang lain dengan sekuat tenaga. Menatap Raja Kerajaan yang taat, Yunce berjalan menghampirinya dan mengumpulkan bola kecil kegelapan di ujung jarinya. Ini adalah tanda kegelapan. Setelah saya menanamkannya di dalam diri Anda, Anda tidak akan pernah bisa menghindarinya bahkan jika Anda mengeringkan darah Anda, melumpuhkan pembulu darah Anda yang dalam, atau bunuh diri. Petik 2 Duan Mui menunduk menggigil. Semua Raja Wilayah Timur menggigil. Yunce terus menatapnya dan bergumam seperti iblis sendiri. Kamu adalah orang yang mengatakan kamu akan mematuhi kegelapan sampai mati, jadi kamu tidak punya alasan untuk menolak hadiah ini. Apakah aku benar? Petik 2 Kepala Duan Mui turun 1 cm lebih rendah sebelum dia berkata, Terima kasih atas restu Anda. Yang Mulia Petik 2 Baik sekali Petik 2 Cahaya iblis melewati dada Duan Mui dan memasuki uratna di hidupnya. Meskipun Yunce dapat mengubah tubuh praktisi yang mendalam menjadi tubuh yang gelap, Zhou Qingchen sendiri adalah ciptaan. Pertamanya, itu akan menghabiskan banyak energi, dan ia hanya berhasil pertama kali karena pangeran tidak sadar. Setiap perjuangan akan mempersulit prosedur bahkan lebih dari yang sudah ada. Di sisi lain, tanda gelap ini tidak akan mengubah tubuh orang yang terkena dampak atau energi yang mendalam, tetapi akan tetap berada dalam garis hidup mereka dan menandai mereka sebagai yang ternoda selamanya. Mereka tidak akan pernah bisa menghindarinya selama mereka hidup. Selamat, kamu sekarang adalah anak kegelapan. Yunce menarik tangannya dan tersenyum kejam. Mulai sekarang, Anda dapat kembali ke rumah dan tanggung jawab Anda. Tetapi ingat, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk loyalitas. Petik 2 Duan Mui yang terdiam untuk beberapa nafas. Beberapa lama kemudian, dia akhirnya melihat ke atas untuk menghadapi Yunce, tetapi ketakutan yang melilit yang mencengkram wajahnya yang bengkak sebelumnya anehnya hilang. Aku akan mematuhi perintah yang mulia. Dia bersujud dalam-dalam sebelum bangkit berdiri. Dia dengan cepat meninggalkan tempat itu tanpa berbicara dengan siapapun atau bahkan menatap mata siapapun. Tidak jauh dari situ, Chi Wu Yao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Oh, kamu sama sekali tidak membutuhkanku. Petik 2 Bab 1762 banding 1762 Sekarang setelah ada orang mati dan, contoh, semua orang di belakang mereka tahu persis apa pilihan mereka. Lebih jauh lagi, begitu mereka semua menyaksikan seorang rekan menyerahkan seluruh martabatnya dan sepenuhnya menyerahkan dirinya pada kegelapan, mereka secara tidak sadar menemukan tindakan itu lebih mudah untuk diterima. Sisa dari wilayah Surgawi Timur sedang menyaksikan raja-raja kerajaan yang lebih tinggi ini, yang memiliki jutaan orang di hadapan mereka, dan seperti dewa Surgawi ke seluruh dunia, bergerak maju seperti penjahat yang menunggu hukuman mereka. Mereka semua berlutut di depan Yunce, satu demi satu. Mereka berlutut di depan kegelapan yang pernah mereka benci dan benci. Mereka bersujud, mematahkan gigi mereka sendiri, dan ditandai dengan tanda gelap itu, dan mereka bahkan harus berterima kasih banyak kepada Yunce. Para praktisi yang mendalam di wilayah Surgawi Timur begitu terkejut dan ngeri dengan apa yang mereka lihat sehingga tubuh mereka mati rasa. Mereka tidak yakin apakah emosi yang saat ini memenuhi hati mereka adalah ejekan diri sendiri atau kesedihan. Yang kuat memakan yang lemah dan pemenangnya menulis buku sejarah. Itu adalah cara dunia, tetapi itu belum pernah dilakukan dengan cara telanjang dan kejam seperti sebelumnya. Yunce menyaksikan masing-masing raja kerajaan berlutut di depannya dan mematahkan gigi mereka sendiri. Wajahnya dingin dan tanpa ekspresi dan tidak ada sedikitpun rasa kasihan atau kengganan yang bisa terlihat di wajahnya. Namun, tidak ada jejak kegembiraan yang terlihat. Itu adalah kelompok orang yang sama, tetapi sekarang sikap dan ekspresi mereka benar-benar berbeda. Kebaikan, kebenaran, hati nurani, kehormatan, martabat. Di dunia ini, dunia yang kejam dimana hanya yang kuat yang selamat, semua ini adalah omong kosong. Hanya kekuatan yang luar biasa yang dapat mendefinisikan kebaikan, kebenaran, hati nurani, kehormatan, dan martabat yang sesungguhnya. Itu akan memungkinkan Anda mendefinisikan hukum apapun sesuka Anda. Di realem Holy Ifes jauh. Suasana tak bernyawa merasuki alam Holy Ifes. Setelah konfrontasi yang sengit antara Luo Sangchen dan Luo Guksi, hampir semua orang di sekte tersebut mengetahui bahwa Luo Changsheng sebenarnya adalah. Hal yang baik adalah bahwa seluruh sekte masuk ke kuncian secepat mungkin, sehingga berita itu tidak menyebar. Jika tidak, dunia bintang nomor satu di wilayah Surgawi Timur akan menjadi bahan tertawaan terbesar di wilayah Surgawi Timur. The Great Ifes Great Elder berjalan ke ola dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia berkata, Sekte Master, kita tidak bisa lagi membiarkan Yun Che menunggu lebih lama. Bahkan jika kita harus mengorbankan semua martabat dan kehormatan kita, paling tidak kita bisa. Melestarikan fondasi yang ditetapkan oleh leluhur kita untuk kita. Empat kerajaan Raja Agung telah jatuh satu demi satu, jadi kamar apa yang harus disinggahi dan disingkirkan oleh ruang suci mereka. Terlebih lagi, mereka baru saja diguncang oleh perubahan besar. Realem Holy Ifes King Luo Sangchen perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat penatua besar. Hanya dalam kurun waktu singkat beberapa hari, ia tampaknya telah berusia beberapa milenium. Sudahkah kita menemukan itu? The Great Ifes Great Elder menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbicara. Bahkan, dia tidak bisa memaksa diri untuk mengatakan apapun. Setelah peristiwa pada hari itu, Luo Sangchen telah bergegas keluar dari alam Ifes suci dan semua komunikasi dengan dia telah hilang. Luo Guksi melukai sejumlah besar murid Ifes suci dan bergegas mengejarnya dan keberadaannya juga tidak diketahui. Dalam beberapa saat, Realem Holy Ifes telah kehilangan dua Master Divine tahap akhir. Yang lebih buruk dari itu, mereka kehilangan penerusnya, yang cahayanya begitu cemerlang sehingga menerangi dunia. Adapun Luo Sangchen, bagaimana ini bisa menjadi satu-satunya hal yang mempengaruhi dirinya? Retribusi. Dia tidak bisa menerima itu. Bahkan, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan saat itu. Bagaimanapun, dia hanya membunuh seorang petani dari dunia bintang yang lebih rendah. Saat dia perlahan bangkit, sebuah getaran kecil melewati seluruh tubuhnya bahkan sebelum dia berhasil berdiri tegak. Ayo pergi, katanya sambil menghela nafas menatap langit. Itu benar, kita tidak punya pilihan lain. Sama seperti kita tidak punya pilihan kembali di perbatasan primal caos bertahun-tahun yang lalu. Sekte Master. Penatua Holy Ifes Holy ragu-ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Maafkan pertanyaan ini. Jika kita menemukan Changsheng, bagaimana Sekte Master akan menghadapinya? Petik 2. Wajah Luo Sangchen tanpa ekspresi ketika dia berkata, kami akan melumpuhkannya dan menguncinya di dalam penjara selamanya. Petik 2. The Great Ifes Great Elder terkejut dengan kata-kata itu. Tapi, atau apakah kamu berpikir bahwa aku harus membiarkan seorang seperti dia mewarisi realm Holy Ifes? Luo Sangchen menjadi gelisah, auranya menyala dengan cara yang sangat kacau. Jika kita membiarkannya, dia pasti akan mengambil tempat dudukku di masa depan. Tidak ada seorang pun di generasinya yang dapat membandingkannya dalam hal kultivasi atau ketenaran. Petik 2. Dia mengulurkan jari gemetar ke arah Penatua Agung Ifes Suci. Bahkan kamu tidak tega menyakitinya. Jadi ketika saatnya tiba, siapa yang akan bisa menghentikannya? Petik 2. Tolong tenangkan amarahmu, Sekte Master. Saya tidak memiliki niat seperti itu, kata Penatua Suci Ifes Suci. Saat dia melihat penampilan Luo Sangchen, dia menghela nafas yang sangat berat di dalam hatinya. Tidak tahan. Siapa yang benar-benar tidak tahan? Ikatan darah mungkin palsu, tetapi hubungan mereka sebagai ayah dan anak itu nyata. Selain itu, semua kegembiraan, kebanggaan, kehangatan, kemarahan, dan harapan yang dia rasakan selama beberapa tahun terakhir. Hampir semuanya karena Luo Changcheng. Garis bawah 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 garis bawah. Wilayah Surgawi Selatan, Alam Dewa Laut Selatan Saat ini adalah periode yang paling menjengkelkan dan menegangkan dari kehidupan Nan Wansheng. Perjalanan sederhana ke wilayah Surgawi Timur sebenarnya telah menghabiskan biaya dua raja laut. Ini tidak kurang dari mimpi buruk yang tak terbayangkan baginya dan Alam Dewa Laut Selatan. Raja Laut Neraka Utara Nan Feihong tiba, dan sebelum dia bahkan membuka mulutnya, Nan Wansheng berbicara dengan suara yang suram, apa yang terjadi dengan Alam Dewa Naga. Nan Feihong menjawab, Alam Dewa Naga secara konsisten mengatakan bahwa Raja Naga dalam pengasingan dan bahwa dia tidak akan keluar darinya dalam waktu dekat. Namun, sekarang bahwa Alam Dewa Surga Abadi, Alam Dewa Bulan, dan Alam Dewa Brahma telah dikalahkan satu demi satu, tidak mungkin Alam Dewa Naga mampu mengabaikan situasi lebih lama lagi. Bahkan jika Raja Naga benar-benar tidak bisa keluar, mereka pasti akan mengambil tindakan segera. Selain itu, kami juga baru saja mendapat berita. Zou Suzi telah melarikan diri dari wilayah Surgawi Issen dan memasuki Alam Dewa Naga, dan ia membawa enam penjaga bersamanya. Petik 2. Nan Wansheng menggumamkan sesuatu dengan pelan sebelum berkata, kita pasti tidak bisa membiarkan berita tentang neraka selatan dan kematian neraka barat bocor. Saya mengerti. Nan Feihong mengangguk berat. Nan Wansheng perlahan menutup matanya sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Ini sangat aneh. Mengingat sikap yang ditunjukkan Raja Naga saat itu, dia jelas membenci Yunce karena alasan yang tidak kita ketahui. Tapi sekarang Yunce telah menginvasi wilayah Surgawi Timur dengan wilayah Surgawi Utara, kebetulan ketika Raja Naga masuk ke pengasingan. Tentunya ini terlalu kebetulan. Petik 2. Ketika dia menyadari bahwa dia juga telah menerima berita tentang segel kehidupan dan kematian primordial, pada waktu yang paling aneh, alisnya mulai tenggelam semakin rendah. Mungkinkah Raja Naga telah terpikat menjauh dari wilayahnya sendiri? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah Raja Naga, Raja yang memerintah di atas lima kaisar dewa wilayah Surgawi Barat, penguasa absolut dari alam Dewa Naga. Jika mereka diserang, Raja Naga secara alami akan membalas dengan sekuat tenaga. Tetapi jika mereka harus membuat keputusan, siapa di antara mereka yang berani bertindak sombong tentang masalah penting dengan tidak adanya Raja Naga? Jika alam Dewa Naga tidak bergerak, lalu bagaimana mungkin orang dari wilayah Divin Barat mengambil tindakan di depan mereka? Itu harus menjadi kebetulan, jawab Nan Fei Hong. Mengingat kehormatan Raja Naga, siapa di dunia yang benar-benar bisa memikatnya? Nan Wansheng jatuh dalam pikiran yang berat. Di dunia ini, jumlah godaan yang benar-benar tidak dapat ia tahan dapat dihitung dengan satu tangan. Kehidupan abadi, tidak diragukan lagi adalah salah satu godaan yang tak tertahankan, dan itulah juga alasan mengapa ia memilih untuk menjadi tameng bagi orang lain saat ia memaksa masuk ke alam Dewa Kerajaan Brahma. Adapun Raja Naga, apa yang bisa menyebabkan seseorang sekuat dia, menghilang, untuk waktu yang lama? Dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan betapa mengerikannya wilayah Divin Utara. Dalam kekuatan dan kelicikan. Ini berdering terutama untuknya karena dia secara pribadi telah menyaksikan Grand Brahma Monarch God Realem, wilayah Raja Terkuat Wilayah Surgawi Timur yang dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan Realem Raja Laut Selatan, diubah menjadi neraka dalam rentang satu hari. Jika ada yang melihat apa yang dilihatnya, tidak ada keraguan bahwa itu akan meninggalkan bayangan yang jauh lebih dalam di hati dan jiwa mereka. Ini sama baginya, Kaisar Dewa Nomor Satu di wilayah Selatan. Saya tidak punya pilihan selain khawatir tentang ini sekarang, kata Nan Wan Sheng Muram. Sangat mungkin bahwa wilayah Divin Utara akan datang untuk wilayah Divin Selatan berikutnya. Petik 2. Ini, Nan Fei Hong terkejut dengan kata-kata itu tetapi dia dengan cepat pulih. Aku pikir mereka tidak akan melakukannya. Alasan mengapa wilayah Surgawi Timur diinjak-injak oleh wilayah Surgawi Utara adalah karena mereka membuat cahaya musuh mereka pada awalnya dan kemudian mulai jatuh untuk menyelinap serangan. Hal yang sama tidak akan terjadi di wilayah Surgawi Selatan kita. Petik 2. Lebih jauh lagi, mereka pasti kehilangan banyak orang dalam invasi wilayah Surgawi Timur ini, dan kekuatan mereka telah dilemahkan. Bahkan jika mereka benar-benar berencana untuk menyerang wilayah Surgawi Selatan kita, mereka harus beristirahat dan memulihkan diri untuk waktu yang lama sebelum itu. Selain itu, Yun Che memiliki kebencian yang mendalam dan abadi untuk wilayah Surgawi Timur, tapi dia belum benar-benar terlibat banyak dengan daerah Surgawi Selatan kita. Petik 2. Heh, Nan Wansheng memotongnya dengan tawa dingin. Mungkinkah kamu lupa siapa yang sebenarnya mendorong Dewa Bintang Pembantai Surgawi ke Jalan Buntu bertahun-tahun yang lalu? Tatapan Nan Feihong menjadi tajam. Yun Che sudah menjadi maniak yang lengkap dan total. Seorang maniak yang hanya hidup untuk membalas dendam. Nan Wansheng berkata dengan suara gelap, kekuasaan dan hegemoni, status seorang kaisar. Dia tidak memberikan sedikitpun tentang hal-hal itu, jadi mengapa dia harus mempertimbangkan pro dan kontra dari pertempuran antara wilayah Surgawi? Semua yang terjadi telah menjadi bagian dari pembalasannya yang gila. Petik 2. Di balik orang gila ini ada skema dan kelicikan ratu iblis sendiri. Dia adalah otak sebenarnya dari operasi dan dia telah membantu Yun Che melahap wilayah Surgawi Timur sedikit demi sedikit. Jadi invasi mereka ini bukan hanya untuk mereka untuk melampiaskan kebencian dan kemarahan mereka, mereka juga telah berhasil menebus sebagian besar kerugian mereka. Petik 2. Selain itu, ketidakhadiran Raja Naga telah menciptakan jendela waktu yang sangat berharga bagi mereka, mengapa mereka membuang-buang waktu sedikitpun. Setiap kata yang Nan Wansheng ucapkan menyebabkan hatinya bertambah berat. Sangat mungkin bahwa mereka tidak akan menghentikan invasi mereka setelah mereka menaklukkan wilayah Surgawi Timur. Mereka tidak akan repot-repot beristirahat dan mengatur ulang. Bahkan, mereka mungkin bahkan mengetuk pintu rumah kami lebih cepat dari yang saya harapkan. Petik 2. Raja Neraka Utara menyatukan kedua alisnya. Mungkinkah daerah Divin Utara benar-benar berpikir bahwa itu dapat menelan wilayah Divin Selatan kita dengan cara yang sama seperti menelan wilayah Divin Timur? Huff. Apakah Anda akan percaya bahwa Yun Che bisa mengambil alih komando daerah Surgawi Utara dan mencuci wilayah Surgawi Timur dalam lautan darah empat tahun yang lalu? Nan Wansheng dengan dingin bertanya. Raja Laut Neraka Utara langsung tidak bisa berkata-kata. Yun Che jelas bukan seseorang yang bisa kamu gunakan logika untuk menjelaskan. Ini juga alasan terbesar mengapa semua orang sangat ingin membunuhnya saat itu. Konsekuensi dari gagal membunuhnya. Yah, sekarang jelas bagi Anda untuk melihat, bukan? Petik 2. Tangan Nan Wansheng perlahan mengepal. Raja Laut Neraka Utara tenggelam dalam pemikiran sebelum berkata, pikiran Raja saya sangat masuk akal, namun saya masih merasa bahwa wilayah Divin Utara tidak akan dengan mudah bergerak melawan wilayah Divin Selatan kami dalam waktu dekat, bahkan jika mereka benar-benar memiliki ambisi seperti itu. Paling tidak, metode yang mereka gunakan untuk mengalahkan alam dewa bulan dan alam dewa kerajaan Brahma seharusnya tidak tersedia bagi mereka lagi. Kalau tidak, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menggunakan metode yang sama untuk menghancurkan realem surga-surga abadi dan mengurangi kerugian mereka. Petik 2. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak mencoba mengambil inisiatif? Sebuah cahaya aneh muncul di matanya. Lebih dari satu dekade telah berlalu dan kian kiu hampir selesai dengan sempurna bergabung dengan kekuatan surgawinya. Karena pengangkatannya sebagai putra mahkota hanya masalah waktu, mengapa tidak melakukannya sekarang? Petik 2. Nan Wansheng mengangkat kepalanya dan berkata, Maksudmu? Petik 2. Adakan upacara untuk memberi gelar putra mahkota bulan depan dan gunakan ini sebagai alasan untuk mengundang semua kerajaan. Ini termasuk Yunce dan kerajaan raja yang dipimpin oleh alam Dewa Naga. Pada saat itu, kita akan dapat langsung melihat sikap Yunce terhadap daerah Divin Selatan. Petik 2. Jika dia bersedia menghadapi kita secara terbuka dan jujur, itu berarti dia tidak berniat memprovokasi wilayah surgawi selatan kita dalam waktu dekat. Jika itu masalahnya, kita bisa menunggu Raja Naga kembali. Jika dia memilih untuk mengerahkan seluruh wilayah Divin Barat untuk menyerang Yunce dan pasukannya, wilayah Divin Utara pasti akan runtuh. Jika itu terjadi, wilayah surgawi selatan kita bahkan tidak perlu mengambil risiko sehelai rambut di kepala kita. Petik 2. Jika dia bersikap arogan atau menolak undangan kita, kata Raja Laut Neraka Utara ketika cahaya dingin melintas di matanya, maka kita tidak akan punya pilihan selain menjadi yang pertama menyerang. Upacara Akbar akan berubah dan menjadi kesempatan bagi wilayah surgawi selatan kita untuk membahas penindasan setan ini dengan wilayah surgawi barat. Petik 2. Nan Wansheng mulai mondar mandir perlahan. Setelah beberapa nafas, dia berkata dengan suara yang dalam, maka tidak akan bulan depan. Ini akan menjadi 10 hari dari sekarang. Petik 2. Jantung Raja Neraka Laut Utara berdebar keras di dadanya. Urgensi dia menangani masalah ini menunjukkan seberapa dalam ketakutannya pada Yun Che. Keluarkan perintah untuk segera mulai mempersiapkan upacara Akbar untuk mengangkat putra mahkota yang baru. Segera mengirim orang ke wilayah di Fintimur dengan kecepatan penuh dan mengundang Yun Che terlebih dahulu. Setelah kita mengamati reaksinya, kita akan menyiapkan sisanya sesuai. Petik 2. Raja Laut Neraka Utara telah menerima perintahnya dan baru saja akan pergi ketika dia merasakan aura mendekati mereka dengan sangat cepat. Ini adalah aura milik salah satu utusan pengadilan mereka. Mereka tidak akan terburu-buru jika tidak ada yang besar terjadi. Nan Wansheng melambaikan tangan dan penghalang itu langsung terbuka. Utusan pengadilan tiba pada detik berikutnya dan dia segera berlutut di tanah. Singkirkan formalitas. Apa masalahnya? Nan Wansheng bertanya dengan muram. Dua hari terakhir juga merupakan periode di mana pikirannya paling sensitif. Tuanku, kami baru saja menerima kabar bahwa 10 arah laut dalam dewa segudang dewa laut perubahan dan dewa laut surga. Telah jatuh. Petik 2. Baik Nan Wansheng dan Raja Laut Neraka Utara terkejut mendengar berita ini. Bagaimana mereka mati? Nan Wansheng bertanya dengan suara sedih. Apakah mereka dibunuh oleh orang-orang dari wilayah surgawi utara? Tidak, jawab utusan pengadilan. Dua dewa laut besar itu dibunuh oleh seseorang dan bahkan tidak ada jejak pertempuran sengit ketika kami menemukan tubuh mereka. Petik 2. Apa? Ekspresi kedua orang yang tetap tenang ketika mereka mendengar kematian dua dewa laut besar langsung berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dua dewa laut telah dibunuh. Itu tidak mungkin, seru Raja Laut Neraka Utara. Mengingat kekuatan dewa laut, sulit bagi mereka untuk mati, jadi bagaimana mungkin seseorang membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak? Siapa yang membunuh mereka? Nan Wansheng bertanya. Kami tidak tahu, jawab utusan pengadilan. Sepuluh arah alam laut dalam sudah menyegel perbatasan mereka setelah mereka menemukan kematian miriat cange si dewa. Namun, nasib yang sama telah menimpa dewa laut akuatik surga, yang pergi keluar untuk menyelidiki, kurang dari 20 jam kemudian, sehingga sepuluh arah laut dalam alam tidak punya pilihan selain untuk melepaskan informasi dan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Petik 2 Nan Wansheng dan Raja Neraka Laut Utara bertukar terlihat sebagai kejutan yang tak terlihat terjadi di wajah mereka. Bab 1763 banding 1763 Nan Wansheng berkata, Ini tidak benar. Segudang perubahan dan surga akuatik keduanya adalah master tingkat sembilan. Mengingat kekuatan mereka, satu-satunya cara untuk membunuh mereka secara instan adalah jika seseorang dapat mencapai jarak 20 meter dari mereka ketika penjaga mereka berada. Orang itu pasti juga harus bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka dalam sekejap, sebelum mereka bahkan memiliki kesempatan untuk mengedarkan energi mereka. Dengan kekuatan dewa laut, siapa yang bisa mencapai jarak 20 meter dari mereka tanpa diketahui? Lebih jauh lagi, begitu seseorang mencapai alam guru surgawi, mereka akan memperoleh tubuh guru surgawi yang kuat, yang memiliki indera yang sangat kuat di luar pemahaman manusia. Mereka sering bereaksi secara naluriah bahkan sebelum mereka bisa berpikir. Selain itu, pembunuh ini harus dapat secara instan melepaskan ledakan kekuatan yang begitu luar biasa sehingga bisa membunuh dewa laut dalam sekejap mata. Siluman dan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Satu-satunya orang di alam semesta ini yang bahkan memiliki peluang kecil untuk melakukan hal ini adalah dewa bintang pembantai surga bintang dewa wilayah timur, Gumam Nanwansheng. Namun, dia meninggalkan dunia ini sejak lama. Petik 2. Bahkan jika mereka membuat konsesi konyol dan membayangkan bahwa dewa bintang pembantai surgawi masih hidup, apakah dia bahkan perlu membunuh siapapun yang diberikan kekuatannya sebagai bayi jahat? Ada juga satu hal yang perlu dipertimbangkan, kata Nanfei Hong. Setiap dewa lautan surgawi ditandai dengan tanda dewa laut, jadi Changsitian pasti bisa merasakan kematian mereka. Namun Anda memberi tahu kami bahwa tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Petik 2. Berita ini memang mengejutkan dan membuat mereka ngeri, tetapi mereka segera menyadari berapa banyak lubang yang dimiliki informasi ini setelah memikirkannya. Utusan pengadilan menjawab, menurut berita yang dikirimkan kepada kami oleh mata-mata kami di sepuluh arah laut dalam, alam yang dalam dan urat surgawi dari dua dewa laut yang agung disegel oleh penyerang mereka sejak awal konfrontasi. Setelah mereka mati, jiwa surgawi mereka yang tersegel hancur sepenuhnya juga. Tidak mungkin jejak jiwa mereka akan dikirim ke dewa Kaisar Sitian. Petik 2. Nanwansheng dan Nanfei Hong keduanya membeku pada saat yang sama sebelum akhirnya terdiam. Hal pertama yang sepuluh arah alam laut dalam lakukan ketika mereka menemukan kematian mendadak salah satu dewa laut mereka adalah untuk menutup perbatasan mereka. Ini adalah langkah yang terlalu umum dan dapat dimengerti. Bahkan alam dewa laut selatannya mencoba yang terbaik untuk mencegah berita kematian dua raja laut mereka yang hebat bocor. Lagi pula, kehilangan kekuatan inti seseorang adalah pukulan besar bagi kerajaan manapun. Namun, begitu mereka menemukan kematian mendadak dewa laut kedua, sepuluh arah laut dalam memilih untuk mempublikasikan masalah tersebut. Jika mereka tidak benar-benar takut, jika kematian ini tidak terlalu aneh dan tidak teratur, mengapa mereka membuat pilihan seperti itu? Apakah mereka berhasil menemukan kekuatan atau energi apa yang digunakan untuk menyegel nadi dan jiwa surgawi mereka yang mendalam? Nanwansheng bertanya. Tidak, jawab utusan pengadilan. Area di sekitar mayat dua dewa laut telah sepenuhnya dilenyapkan tetapi tidak ada jejak yang tertinggal. Namun, kegelisahan yang jelas muncul di aura utusan pengadilan saat suaranya tanpa sadar tumbuh suram. Mata-mata yang paling dekat dengan Dewa Kaisar Sitian mengirimi kami beberapa berita yang baru saja ia terima. Mereka berhasil mendeteksi aura draconik yang sangat samar di daerah di mana dua dewa laut mati. Itu terdeteksi lebih dari radius 50 km, dan meskipun sangat redup, itu juga tingkat yang sangat tinggi. Petik 2. Petik 2. Mata Nanwansheng dan Nanfei Hong bergetar hebat pada saat yang sama. Nanfei Hong mengulurkan tangan dengan keras saat dia mengangkat utusan pengadilan ke udara. Apakah kamu yakin berita ini benar? Utusan pengadilan berhasil menjaga ketenangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, hamba ini tidak berani mengkonfirmasi berita itu. Namun, ini adalah berita bahwa wanita itu mengirim kami. Petik 2. Mata-mata yang dia bicarakan, mata-mata yang paling dekat dengan Dewa Kaisar Sitian, tidak lain adalah salah satu dari sepuluh arah alam laut dalam, tiga selir kesayangan Raja Chang Sitian. Jika hal ini benar, maka kebenaran yang tersembunyi di baliknya sudah membuat bulu kuduk mereka merinding bahkan sebelum mereka mengetahui apa itu. Untuk dapat membunuh dua dewa laut besar secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Bahkan Nanwansheng tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Tetapi jika itu adalah Raja Naga, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya? Kebetulan Raja Naga kebetulan telah hilang, dalam keadaan yang sangat aneh pada saat ini. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Itu tidak mungkin. Nanfei Hong melemparkan utusan pengadilan pergi. Saya tidak ingat sepuluh arah laut dalam realem pernah mengalami konflik atau keterlibatan dengan ras naga. Ini bisa jadi, petunjuk, yang sengaja ditinggalkan untuk menipu kami. Petik 2. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang dirancang untuk menipu mereka, para pelaku pertama-tama harus mendapatkan aura draconik yang tingkatannya cukup tinggi. Feihong, kata Nanwansheng dengan suara suram. Selain apa yang baru saja kita diskusikan, saya ingin Anda secara pribadi pergi dan mengkonfirmasi keaslian berita ini. Petik 2. MN. Nanfei Hong mendengus saat dia mengangguk. Dia pergi dengan cepat setelah itu. Berita yang datang dari sepuluh arah dipsi realem benar-benar menentang semua logika. Namun, ketika satu-satunya petunjuk yang ada adalah jejak yang mereka semua kenali, sesuatu yang telah diverifikasi oleh sepuluh arah laut dalam, maka tidak peduli seberapa konyol atau absurdnya petunjuk ini, itu sudah menanamkan benih keraguan dan kecurigaan dalam hati mereka. Begitu benih keraguan telah ditanamkan dalam hati seseorang, banyak hal akan tampak agak berbeda bagi mereka. Garis bawah Alam surga abadi Yun Che telah mencuri tanah air leluhur surga abadi dan mutiara surga abadi, tapi sepertinya dia tidak berniat membangun kembali tempat itu. Dia membiarkannya tetap di reruntuhan. Lagipula, tempat ini jauh dari tujuan akhirnya. Bahkan, itu hanya tempat tinggal sementara. Selama beberapa hari terakhir, ratusan raja kerajaan wilayah surgawi timur yang lebih tinggi telah datang ke sini untuk berlutut di depan Yun Che dan menyatakan kesetiaan mereka kepadanya. Semua dari mereka telah ditandai dengan tanda gelap yang tidak pernah bisa dihapus setelah itu. Ada juga raja kerajaan yang lebih tinggi yang memilih untuk melarikan diri, tetapi mereka sedikit dan jauh di antara keduanya. Lagipula, setiap raja kerajaan yang lebih tinggi telah mewarisi kepemilikan leluhur yang luas dan mereka tidak akan memiliki pilihan selain meninggalkan kepemilikan leluhur ini jika mereka melarikan diri, meninggalkan nama yang akan dikutuk untuk semua generasi. Jika itu yang terjadi, mereka lebih suka membengkokkan lutut ke kegelapan. Setidaknya di mata dunia, ketundukan yang memalukan ini tampak seperti untuk perdamaian dunia. Sebagai, batas tujuh hari, Yun Che telah memberi mereka perlahan-lahan berakhir, kerajaan bintang atas yang belum menyatakan kesetiaan mereka kepadanya. Mulai mengalami kerusuhan sipil bahkan tanpa peringatan wilayah Divin Utara. Kerusuhan tumbuh begitu besar di beberapa alam bintang atas ini sehingga warga menyatakan bahwa mereka akan memilih raja baru jika raja kerajaan mereka menolak untuk pergi ke alam dewa surga abadi. Pada hari kelima, raja kerajaan dari sebuah kerajaan bintang yang semua orang kagumi akhirnya tiba. The Holy Ives Realm King, Luo Sangchen The Holy Ives Realm telah menjadi ranah bintang nomor satu yang tidak dipertanyakan di bawah kerajaan raja di wilayah surgawi timur. Raja ranah mereka, Luo Sangchen, sangat kuat dan penggantinya, Luo Changsheng, bersinar dengan sangat cemerlang sehingga menerangi dunia. Dia bahkan memiliki potensi untuk mencapai tingkat kaisar dewa di masa depan, dan seorang Luo Guksi untuk membimbingnya. Namun, ketika daerah surgawi utara menyerbu, alam Ives Suci, salah satu kekuatan utama yang dapat membantu wilayah surgawi timur mengubah gelombang pertempuran, tidak melakukan apapun di seluruh invasi. Mereka bahkan tidak menanggapi tangisan apapun atas bantuan yang dikirim kepada mereka. Penampilan mereka saat ini menyebabkan praktisi yang mendalam terkesiap dengan kesedihan yang tak terbatas. Luo Sangchen datang bersama dengan penatua agung Ives Suci. Ketika Yunce melihatnya, matanya mulai menyipit seperti cahaya dingin yang jelas berbeda dari sebelumnya mulai memancar dari matanya. Luo Sangchen mulai berjalan perlahan ke arah Yunce. Setelah itu, dia berlutut di depannya seperti yang telah dilakukan semua raja-kerajaan lainnya. Ives Suci Luo Sangchen menyapa Iblis Guru. Mulai hari ini dan seterusnya, Realem Holy Ives bersumpah untuk mengambil Master Iblis sebagai penguasa kita. Sumpah ini telah disaksikan oleh semua ciptaan dan kita tidak akan pernah mengkhianatinya. Petik 2 Sekarang dia telah berlutut di depan Yunce dan membuat sumpah itu, tiga alam bintang besar dari wilayah surgawi timur, alam Ives Suci, alam cahaya berkaca, dan alam langit yang terbungkus, semuanya menekuk lutut ke kegelapan. Ini juga menunjukkan bahwa seluruh wilayah surgawi timur telah menyerah pada kegelapan. Yunce menatap Luo Sangchen untuk sementara waktu sebelum dia tiba-tiba menyerang dengan tendangan. Bang! Tendangan ini sangat berat, praktis cukup kuat untuk menyebabkan tanah longsor. Luo Sangchen tidak berani mengedarkan energi apapun untuk mempertahankan diri dari pukulan itu, jadi dia dikirim terbang. Dia terbang di udara selama lima kilometer penuh sebelum punggungnya menabrak permukaan penghalang yang dengan kasar membelokkannya ke tanah. Dia berbaring tengkurap di tanah, darah mengalir dari semua lubang di kepalanya. Tapi dia tidak menunjukkan kemarahan atau berusaha untuk berdiri. Dia bersujud di tanah sekali lagi. Dia tahu bahwa ini adalah perlakuan yang layak dia dapatkan. Dia telah menjadi raja wilayah-wilayah timur pertama yang naik untuk mematuhi kehendak para kaisar di perbatasan Primalcaos. Setelah semua, keluhan Yunce dengan Luo Changsheng dan Luo Guksi, serta yang mereka miliki, menyebabkan Luo Changsheng menjadi orang yang lebih menginginkan kematian Yunce daripada raja kerajaan manapun yang berkumpul di sini. Yunce mengulurkan tangan dan menunjuk kakinya sendiri. Merangkak kembali ke sini. Petik 2. Sekte Master, The Great Events Great Elder mengulurkan tangan, tetapi dia tidak berani maju untuk membantu Luo Changsheng berdiri. Bahkan, dia bahkan tidak berani membuat suara di luar gelarnya. Mata Luo Changsheng menunjukkan padanya dari jauh bahwa dia tidak akan bergerak gegabuh. Luo Changsheng diam. Dia hampir tidak menunjukkan keraguan-keraguan saat dia mulai merangkak maju dengan kedua tangan dan lututnya tanpa kekuatan yang dalam untuk menopang dirinya sendiri. Dia tahu bahwa satu-satunya cara baginya untuk melestarikan alam Ifes Suci adalah menderita penghinaan yang cukup, ketitik di mana harga dirinya akan menjadi debu. Di wilayah Surgawi Timur, dia adalah raja kerajaan yang memerintah di atas semua raja kerajaan lainnya, tetapi apa yang menimpa dirinya saat ini adalah penghinaan total, penghinaan yang jauh melebihi semua yang dialami oleh sesama raja kerajaannya, penghinaan yang bahkan tidak akan dilakukan oleh makhluk hidup sekalipun. Dapat menanggung. Namun, dibandingkan dengan pukulan yang dideritanya selama beberapa hari terakhir, ini bahkan nyaris tidak menggelitiknya. Dia perlahan merangkak ke arah Yunce saat Yunce dan praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya dari daerah Surgawi Timur menyaksikan. Jarak yang dia tempuh dalam sekejap mata sekarang tampak sangat panjang. Dia baru menempuh setengah kilometer pada saat tujuh menit telah berlalu. Pada saat ini, transmisi suara dari utusan Surgawi Burning munter dengar di telinga Yunce. Alisnya sedikit tenggelam sebelum dia tertawa kecil dan dingin. Biarkan dia masuk. Petik 2. Itu juga pada saat ini bahwa semua pelahap dan penyihir bulan di alam surga abadi dewa melirik ke samping. Karena orang yang baru saja tiba, cukup mengejutkan, memancarkan aura guru Surgawi tingkat tujuh. Luo Sangchen, yang berada di tengah-tengah merangkak ke arah Yunce, tiba-tiba membeku ketika matanya bergetar keras. Tidak ada yang lebih akrab dengan aura ini daripada dia. Luo Changsheng. Tidak, ini adalah bibit kecil Luo Guksi dan petanining dan Xing itu dari alam bawah. Penyebab utama dibalik kematian istri dan putranya. Sosok Luo Changsheng segera muncul dari jauh, muncul dalam proyeksi ke penonton. Dia masih mengenakan jubah putih salju yang berkibar elegan, dan mendarat di depan Yunce dan para ahli dari wilayah utara. Ifes suci Luo Changsheng menyambut Tuan Iblis dari wilayah utara. Dia memberi Yunce busur sederhana yang tidak budak atau sombong. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, matanya tampak bergerak ke arah formasi proyeksi besar yang diaktifkan. Tidak ada yang tahu apakah ini disengaja atau tidak, tapi dia tidak menyebut Yunce sebagai Tuan Iblis. Dia telah memanggilnya sebagai Tuan Iblis dari wilayah utara. Yah, jika itu bukan Tuan Muda Changsheng. Yunce bahkan tidak melihat Luo Changsheng secara langsung karena iblisnya mungkin meluap. Bagaimana mungkin Luo Changsheng disebutkan dalam nafas yang sama seperti dia sekarang? Apakah kamu datang ke sini untuk menemani ayah kerajaanmu dalam penampilannya? Kata, kinerja, sangat menghina. Tetapi wajah Luo Changsheng tetap tenang dan tenang. Dia menjawab, tidak, tindakan ayah kerajaan mewakili kehendak realem Holy Ifes. Tetapi saya, Luo Changsheng, telah datang ke sini atas kemauan saya sendiri untuk menyerahkan diri kepada guru iblis. Adapun ketulusan saya, saya yakin itu pasti akan memuaskan Anda. Petik 2. Luo Sangchen melirik Luo Changsheng dari sudut matanya, jantungnya berdebar keras di dadanya. Sayangnya, tidak ada cara dia bisa bertindak dalam situasi seperti itu dan bahkan lebih kecil kemungkinannya dia akan mengungkap skandal raksasa realem Holy Ifes agar dunia bisa melihatnya. Bagus sangat bagus. Yun Che tertawa bosan. Untuk berpikir bahwa kamu akan dengan mudah beradaptasi dengan keadaan barumu, kamu benar-benar menghayati namamu sebagai tuan muda Changsheng yang terkenal. Namun, Anda harus menunggu ayah kerajaan Anda selesai menunjukkan ketulusannya sebelum Anda melakukan apapun. Petik 2. Tentu saja, Luo Changsheng membungkuk ke arah Yun Che lagi sebelum dia berdiri di samping. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Changsheng, tidak ada satu riak pun di matanya. Setelah jeda singkat, Luo Changsheng terus merangkak ke arah Yun Che. Setiap panjang ia merangkak maju sepanjang bentangan panjang 5 km yang tak berkesudahan ini adalah tanda rasa malu dan aib yang tidak akan pernah terhapus. Dia tidak bisa lagi mendengar suara-suara selain dia dengan jelas dan visinya terus bergoyang. Namun, dia menolak untuk melihat ke arah Luo Changsheng bahkan untuk sesaat bahkan setelah visinya menjadi buram. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti seumur hidup berlalu, dia menggunakan tangan dan lututnya sendiri untuk merangkak kembali ke kaki Yun Che. Apa yang ada di belakangnya adalah kemuliaan dan kehormatan seumur hidupnya. Semuanya telah menjadi debu. Pah, pah, pah. Yun Che perlahan menepuk kepalanya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dia memuji Luo Changsheng. Kamu memang layak menjadi Raja Ives Realem King? Posturmu saat kamu merangkak ke arahku bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh binatang apapun. Itu hanya mengisi hati saya dengan kehangatan dan sukacita. Sebenarnya, saya mendapati diri saya pergi tanpa pilihan lain selain bertepuk tangan dan menghela nafas kagum. Petik 2 Saat dia selesai bertepuk tangan, dia menyerang dengan tendangan lain, yang terhubung dengan kuat dengan kepala Luo Changsheng. Luo Changsheng masih tidak mengedarkan energi apapun untuk memblokir pukulan itu sehingga ia dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, panah darah panjang keluar dari mulutnya dan bahkan ada beberapa giginya yang bercampur. Bang! Luo Changsheng menabrak tanah jauh dari Yun Che. Dia sekali lagi terbang beberapa kilometer. Saat ia perlahan merangkak ke lututnya, suara Yun Che yang tenang dan suram terdengar di telinganya seperti suara setan. Karena Raja Ives Realem King sangat terampil dalam seni ini, mengapa tidak merangkak ke sini sekali lagi dan memberi orang-orang di dunia lebih banyak sukacita. Petik 2 The Great Ives Great Elder gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luo Changsheng tanpa sadar mulai mengepalkan tangannya. Meskipun dia telah siap untuk menanggung penghinaan apapun dan semua, hati dan jiwanya masih penuh dengan kemarahan pada saat ini. Tolong tunggu sebentar. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada waktu yang tidak tepat. Luo Changsheng melangkah maju, tapi sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, sebuah bayangan hitam sudah melesat ke arahnya. Itu bergerak sangat cepat sehingga Luo Changsheng bahkan tidak bisa mulai menghindarinya, terlepas dari kultivasinya. Pah! Dengan retakan yang sangat keras sehingga mengancam untuk membelah gendang telinga seseorang, Luo Changsheng dikirim terbang ke kejauhan. Lengan yantri mundur kembali ke jubah hitamnya saat alisnya tenggelam dan dia berbicara dengan suara dingin. Ketika guru berbicara, seorang pengemis seperti Anda jauh dari memenuhi syarat untuk menyela dia. Petik 2. Ini adalah tamparan yang disampaikan oleh leluhur Yama. Jika itu kebanyakan orang lain, bahkan jiwa mereka akan hancur oleh tamparan itu. Luo Changsheng membalik tubuhnya dan satu sisi wajahnya berwarna merah darah, tetapi tidak ada kejutan atau kemarahan di wajahnya. Sebagai gantinya, dia membungkuk ke arah Yunce dan berkata, Aku kasar dan terburu. Namun, aku memohon pada Master Iblis untuk memberiku satu kebaikan. Petik 2. Hem, Yunce melirik ke samping. Saya berharap bahwa Iblis Guru akan dengan murah hati mengizinkan saya untuk menyelesaikan sisa perjalanan atas nama Ayah Kerajaan saya. Petik 2. Dia menunduk dengan hormat, tapi memohon bisa didengar dengan suaranya yang tenang. Bab 1764 banding 1764. Kata-kata Luo Changsheng menggerakkan hati para praktisi mendalam wilayah timur yang tak terhitung jumlahnya. Luo Changsheng menyentakkan kepalanya untuk menatap Luo Changsheng saat dia berteriak, Cepat. Cepatlah. Dan pergi. Petik 2. Di mata dunia, ini tidak diragukan lagi Luo Changsheng berusaha melindungi Luo Changsheng dari menanggung penghinaan apapun. Hanya orang-orang dari alam Ifes memahami kesedihan dan kemarahan dalam suaranya. Hahaha. Yunce tertawa besar sebelum dia berkata, sepertinya Ayah Kerajaanmu tidak menghargai kebaikanmu. Tetapi apakah dia menghargainya atau tidak adalah urusannya sendiri, karena bagaimana saya bisa tahan menyianyiakan acara bakti Anda. Jika kamu tidak bisa menggantikannya, maka kamu bisa melakukannya bersamanya. Lagi pula, kalian berdua adalah Ayah dan Anak. Petik 2. Dia sangat menekankan kata-kata Ayah dan Anak, dan senyumnya sangat mengejek. Pada saat ini, semua orang dari alam Ifes suci dikejutkan oleh perasaan bahwa Yunce tahu seluruh kebenaran di balik hubungan Ayah dan Anak mereka. Baik, Luo Changsheng tidak berusaha untuk memperjuangkan bantuan lagi. Dia hanya memberi Yunce busur hormat sebagai gantinya saat dia berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Iblis. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia diam-diam melintas ke sisi Luo Changsheng dan berlutut di sampingnya. Enyah, Luo Changsheng dengan kasar mengulurkan tangan ke arah Luo Changsheng. Luo Changsheng tidak mencoba membela diri, tetapi Ci Wuyau tiba-tiba mengangkat tangan. Dia menyegel kekuatan Luo Changsheng saat berbicara dengan suara riang, Holy Ifes Realam King, jarang putra Anda membuat pertunjukan bakti yang berbakti. Dia bersedia berbagi semua kemuliaan dan rasa malu bersama Anda. Menolaknya seperti ini sangat tidak sedap dipandang. Petik 2. Dalam wilayah Surgawi Utara, otoritas Ci Wuyau adalah yang kedua setelah Yunche. Meskipun seribu ombak saat ini berjatuhan di dalam hati Luo Changsheng, dia masih menggigit bibirnya dan menanggungnya. Dia sudah sangat menderita penghinaan, jadi bagaimana dia bisa mengambil risiko keselamatan sektenya dari kesedihan. Dia diam dan hanya menundukkan kepalanya, melanjutkan merangkaknya ke arah Yunche sekali lagi. Sebagai raja ranah nomor satu dari wilayah Surgawi Timur, dia telah berpikir untuk mati dengan mulia dalam pertempuran. Ketika Kaisar Iblis kembali ke dunia, dia bahkan berpikir untuk secara membabi buta membuang nyawanya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya akan rela menanggung penghinaan seperti itu. Karena Yunche tahu bahwa ini jauh lebih sulit baginya daripada kematian. Jadi, sementara tindakan Yunche sangat murah hati, niat dibalik tindakan ini paling kejam. Ini adalah cara paling kejam untuk membalas dendam pada Luo Sangchen. Tapi siapa sebenarnya yang harus disalahkan atas penderitaannya saat ini? Dua alam bintang besar lainnya di wilayah Surgawi Timur, alam cahaya berkaca dan alam langit yang terselubung, telah ditinggalkan dengan tubuh dan martabat mereka utuh. Bahkan, mulai sekarang, status mereka di wilayah Surgawi Timur akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang lebih tragis dan ironis dari ini. Alasan utama dia menjadi orang pertama yang berdiri dan menghukum mati Yunche, yang juga menjadi alasan penghinaan hari ini, adalah karena konflik Yunche dengan Luo Changsheng dan Luo Guksi, dua orang yang paling dia benci saat ini. Dalam hidupnya, sungguh ironis dan konyol. Luo Changsheng menyalin tindakannya saat dia merangkak di belakangnya. Ketika dua orang dipermalukan pada saat yang sama, rasa malu secara tidak sadar berkurang lebih dari setengahnya. Dengan setiap langkah dan napas yang dia ambil, dia bisa dengan jelas merasakan aura Luo Changsheng. Jika peristiwa beberapa hari terakhir tidak pernah terjadi, maka pengalaman yang sangat memalukan ini mungkin menjadi kenangan paling berharga baginya dengan partisipasi sukarela Luo Changsheng. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan dia lupakan. Namun, semua hal paling kejam di dunia tampaknya menghujani kepalanya pada saat yang sama, membuatnya merasa seperti dia terjebak dalam mimpi buruk yang tak henti-hentinya. Mata Chi Uyao melayang di atas Luo Changsheng untuk beberapa napas sebelum dia dengan santai mengalihkan pandangannya darinya. Namun, dia juga tidak peduli untuk memperingatkan Yunce. Karena tidak perlu. Ketika ia akhirnya merangkak kembali ke tempat Yunce duduk, Luo Changsheng bersujud ke arahnya dan berkata, Saya sadar bahwa kejahatan yang saya lakukan pada waktu itu tidak dapat dimaafkan, sehingga semua orang di alam ifes suci saya pasti akan mengukir kebaikan guru setan untuk menyisihkan hidup kita ke dalam hati kita. Loyalitas kita tidak akan pernah goyah. Petik 2 Tepat ketika dia selesai mengucapkan sumpah kesetiaan itu, dia tiba-tiba merasakan energi yang mendalam muncul di belakangnya. Detik berikutnya, sinar fatal dari cahaya dingin mengembun di udara saat diarahkan ke Yunce. Luo Changsheng benar-benar lengah, jadi dia langsung tersingkir oleh gelombang energi. Sinar cahaya dingin merobek ruang itu sendiri karena membuat langsung menuju tenggorokan Yunce. Sepasang mata setan yang menyerupai orang-orang dari serigala yang kelaparan menatapnya dari balik serangan itu. Rambut panjang Yunce berkibar di udara, tapi tubuhnya belum bergerak satu inci pun. Suara teredam terdengar di udara saat Luo Changsheng melompat maju dan mendorong kata pendek pada Yunce yang beku. Tapi tangan Yanwan yang layu melintas dan meraih bilah pedang. Tidak ada darah menetes di lengan Yanwan dan Luo Changsheng merasa seolah-olah semua gunung di dunia menekan kata-kata pendeknya. Dia tidak bisa menggerakkannya satu milimeter pun dan kekuatan yang terkandung di dalam pedang itu mulai menghilang seperti gelombang surut. Benar-benar lelucon. Jika tiga yama leluhur membiarkan bahkan rambut di kepala Yunce dirugikan di hadapan mereka, mereka tidak akan bisa hidup dengan tenang. Yunce perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Changsheng, yang mengepalkan giginya karena marah. Ada beberapa kekecewaan di matanya ketika dia berkata, itu saja. Bang. Cakar hantu Yan Tu menabrak dada Luo Changsheng. Dia mendengus membosankan saat kata pendek itu terbang dari tangannya. Dia langsung dikirim terbang, tapi tubuh Yan Tri dengan aneh muncul di udara di atasnya saat dia menginjaknya dengan kekuatan brutal. Ledakan. Sebuah ledakan besar mengoyak udara saat tanah itu sendiri pecah karena benturan dan seteguk darah besar menyembur keluar dari mulut Luo Changsheng. Perubahan mendadak ini mengejutkan seluruh wilayah Divin Timur. Jika seseorang mencapai kultivasi Master Surgawi tingkat 7, mereka akan dipandang sebagai dewa di antara manusia di wilayah Surgawi manapun, di manapun. Namun, rombongan Yunce terdiri dari tiga leluhur yama, yang membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya, Ratu Iblis, Kaisar Yama dan sekelompok penyihir, Pelahap Bulan, dan Setan Yama. Luo Changsheng, yang dulunya sangat cemerlang, telah kehilangan semua kekagumannya di hadapan tokoh-tokoh seperti itu. Bahkan Yunce sendiri telah tumbuh cukup kuat untuk membakar tai yang terhormat dengan satu tangan. Bagaimana mungkin Luo Changsheng berharap untuk membunuhnya? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Uge! A-a-a-a-ha-ha! Mata Luo Changsheng memerah. Meskipun dia menghadapi tiga yama leluhur, orang-orang yang cukup kuat untuk menekan Kaisar Dewa manapun, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia membakar setiap bit esensi darahnya untuk meluncurkan serangan pamungkasnya. Badai yang bahkan bisa membuat dimensi terpisah dengan hebat meletus dari tubuhnya. Bumi dan ruang di sekitar Luo Changsheng mulai perlahan-lahan hancur. Jejak panjang darah mengalir di belakangnya saat dia dengan kuat melarikan diri dari penindasan Yantri. Namun, dia tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Sebagai gantinya, dia menggambar kata pendek lain dan mulai dengan gila-gilaan menuangkan seluruh energinya ke dalamnya. Dalam badai, kata pendek melesat seperti bintang jatuh putus asa saat melonjak ke arah Yunce. Namun, Yan Wan menghancurkan bintang jatuh itu dalam sekejap berikutnya dengan satu tamparan, meninggalkan bara cahaya yang sekarat dan itu di luar kendali badai. Bang! 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 Suara dua ledakan besar bercampur satu sama lain ketika cakar hantu Yan Tu dan Yan Tri menabrak tubuh Luo Changsheng pada saat yang sama. Mengingat kultifasinya, Luo Changsheng masih bisa melakukan perlawanan terhadap leluhur Yama. Semua kekuatan dan fokusnya terkonsentrasi pada Yunce, jadi dia bahkan tidak repot-repot memasang pertahanan paling dasar. Di bawah kekuatan iblis Yama-iblis yang tak tertandingi dari dua leluhur Yama, wajah Luo Changsheng langsung kehilangan semua warna. Darah mengalir dari semua lubang di wajahnya saat lebih dari darah meledak dari tubuhnya di lebih dari selusin tempat. Dia menabrak tanah seperti batu yang jatuh. Changsheng, pada saat ini, Luo Changsheng akhirnya terbangun dari lamunannya. Dia meraung dengan suara serah ketika dia mencoba untuk melompat ke depan, tetapi seseorang dengan kuat memeluknya. The Great Yves Great Elder meraihnya dengan erat, dengan keras menggelengkan kepalanya ke arahnya. Luo Changsheng terbaring lemas di tanah saat dia dengan susah payah mengeluarkan setegup darah. Pada awalnya, darah yang mengalir dari mulutnya berwarna merah cerah, tetapi perlahan-lahan mulai berubah menjadi hitam pekat, warna yang cocok dengan kulit wajahnya. Dia tidak mencoba mengatur energi dan darahnya atau memohon belas kasihan. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga di udara dan menatap formasi proyeksi besar. Ketika dia menghadapi semua praktisi yang mendalam di wilayah surgawi timur, dia meraung dengan suara serak, Kamu pengecut. Mengapa tidak ada, kalian melawan. Raja kerajaanmu, dihina oleh iblis-iblis ini seperti anjing. Ini memalukan yang kalian semua tanggung. Mengapa kamu tidak melawan, mengapa kamu malah merasa tenang saja. Praktisi yang hebat dari wilayah surgawi timur, apakah anda telah kehilangan bahkan bagian terakhir dari semangat juang dan ketabahan usus anda. Mata itu dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan, tangisan penudara itu, mengguncang setiap sudut wilayah surgawi timur. Changsheng, diam, diam, Luo Sangchen meraung dengan suara bergetar. Dia menerjang maju dan berlutut berat di depan Yunce. Dia berbicara dengan suara sangat ketakutan, Tuan setan, saya tidak mengajar anak saya dengan baik. Changsheng mengalami kemunduran besar baru-baru ini dan dia kehilangan akal. Untuk pelanggaran besar yang dia lakukan barusan, Aku, aku secara pribadi akan melumpuhkan kultifasinya dan menguncinya di alam ifes suci selama sisa hidupnya. Saya berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengambil setengah langkah dari holi ifes seks sampai hari dia mati. Petik 2. Tolong tunjukkan belas kasihan dan luangkan hidupnya, tolong. Petik 2. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu dan dia menundukkan kepalanya ke tanah seolah dia berusaha menghancurkan bawang putih dengan itu. Dalam sekejap mata, dahinya berubah berdarah. Hei, aku tidak membutuhkanmu untuk memohon nyawaku. Luo Changsheng berteriak dengan suara serak. Aku, Luo Changsheng, akan lebih baik mati daripada menyerah seperti kalian. Dari pengecut tak bertuan. Ayah, Chi Uyao menghela nafas sebelum senyum kecil muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia mencoba menggunakan kematiannya sendiri untuk membangkitkan api pemberontakan di dalam hati semua orang yang tinggal di wilayah surgawi timur. Itu bukan ide yang buruk, tapi itu terlalu buruk. Bahwa dia masih terlalu naif. Petik 2. Hei, kata-kata Luo Changsheng yang bangga dan pantang menyerah membuat Yantu tertawa. Ah, pidatonya terlalu mengharukan. Bahkan hantu tua seperti saya tiba-tiba merasa tergerak untuk menangis. Petik 2. Bang. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas di udara dan cakar hantu Yantu menembus dada Luo Changsheng seperti itu adalah papan kayu busuk. Dia telah memberikan pukulan terakhir dan fatal bagi seorang jenius sejati yang tak tertandingi yang telah membuat sejarah di alam dewa berkali-kali. Mata Luo Changsheng melotot saat dia perlahan jatuh ke tanah. Changsheng, tangisan kesedihan Luo Changsheng menusuk telinga semua orang. Yantu dengan santai menarik cakar hantu keluar dari dada Luo Changsheng. Saat dia hendak menghancurkan tubuhnya berkeping-keping, sosok iblis Chiwuyo tiba-tiba melintas ke sisi Luo Changsheng. Satu telapak tangan menghentakkan Yamatu ke samping saat dia meraup Luo Changsheng, roh iblisnya langsung menyerang jiwanya yang runtuh. Yantu terbang menjadi kemarahan besar. Dia akan menyerang lagi ketika dia menyadari bahwa itu adalah ratu iblis yang mendorongnya ke samping. Dia buru-buru menarik kekuatan dan lehernya. Aturan bertahan hidup pertama leluhur Yama. Jika mereka dengan kejam memukuli salah satu pria master iblis dengan kesal, tidak akan ada masalah sama sekali. Tetapi mereka tidak bisa menyentuh atau bahkan meneriaki wanita manapun di sisinya. Chiwuyo menarik jiwa iblisnya di detik berikutnya saat dia dengan tenang membuang Luo Changsheng. Dia kebetulan mendarat di samping Luo Changsheng. Yunce telah menyaksikan seluruh proses dengan mata dingin, tidak mengatakan sepatah kata pun di seluruh. Changsheng, Changsheng. Luo Changsheng melemparkan dirinya ke arah Luo Changsheng saat dia memeluk tubuhnya yang berlumuran darah. Ketika dia merasa hidupnya lenyap, air mata darah mulai mengalir di wajahnya. Jika tidak ada ikatan mendalam antara dia dan Luo Changsheng, mengapa dia hancur berkeping-keping ketika dia menemukan kebenaran. Luo Changsheng jelas-jelas, dan yang digunakan Luo Guksi untuk membalas dendam padanya, tetapi ketika Luo Changsheng melihatnya menerima pukulan fatal itu, itu menghancurkan hati dan jiwanya, menghancurkannya dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Lengan Luo Changsheng bergerak, dia menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk merentangkannya ke arah Luo Changsheng saat dia berbisik dengan suara yang selembut dan selemah kicau semut, ayah kerajaan. Aku akan pergi ke depan. Petik 2. Seluruh tubuh Luo Changsheng bergidik dan dia kesulitan berbicara ketika dia menahan isak tangisnya. Aku Luo Changsheng, gumamnya. Aku adalah putra ayah kerajaan. Tuan muda Ifes Suci. Aku, bukan. Luo Changsheng memejamkan mata dan berbisik dengan lembut. Itu benar. Kamu pasti Changsheng. Anda kebanggaan realem Holy Ifes, anakku. Tidak peduli apa, Anda akan selalu menjadi putra yang paling saya banggakan. Petik 2. Saat cahaya di matanya mulai memudar, Luo Changsheng tampak tersenyum. Dia menatap formasi proyeksi besar di langit dan merasa seolah-olah dia bisa melihat banyak mata menatapnya. Senyum kecil memutar bibirnya ketika dia berbisik, seperti ini. Semua orang akan mengingatku, Luo Changsheng. Mereka akan mengingat itu. Aku, Luo Changsheng. Senyum samar itu membeku di wajahnya saat langit kelabu tercermin di matanya. Ketika semua orang memilih menyerah, menyerah yang benar-benar memalukan dan memalukan, Luo Changsheng, yang memiliki talenta terbesar dan masa depan yang paling mempesona, orang yang seharusnya menghargai hidupnya di atas segalanya, memilih mati lebih baik dari mengirimkan. Semua yang dia lakukan sebelum kematiannya, setiap seruan serak, akan sangat terukir dalam ingatan semua praktisi mendalam dari wilayah surgawi timur. Semua orang akan ingat, mereka akan mengingat selamanya. Bahwa dia adalah Luo Changsheng. Ketika dia dengan jelas merasakan jejak-jejak terakhir kehidupan Luo Changsheng menghilang, setiap otot di tubuh Luo Changsheng mulai melengkung dan kejang, dan bahkan jiwanya mengamuk. Kadang-kadang dia merasa benar-benar cekung. Tetapi kekosongan berongga itu disertai dengan rasa sakit hebat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mengambil tubuh Luo Changsheng, matanya kosong dan kosong, dan perlahan berjalan pergi. Langkah kakinya seberat orang-orang lemah dan kuno. Dan dia tampaknya benar-benar lupa bahwa dia belum menerima tanda gelap Yunce. Bahkan, dia bahkan lupa meminta izin padanya untuk pergi. Yunce tidak memberikan perintah untuk menghentikannya dan tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya sendiri. Yunce berbalik dan mengirim transmisi suara keciwyao. Apakah kamu mencari ingatannya? Ya, jawab ciwyao. Aku awalnya berpikir bahwa dia akan mengetahui keberadaan Luo Guksi, tetapi yang mengejutkan, dia tidak tahu. Wanita gila ini masih tetap menjadi ancaman, yang tidak signifikan dan tidak dapat diabaikan. Petik 2 Meskipun dia belum mendapatkan berita tentang Luo Guksi, dia telah mendapatkan informasi lain. Yunce tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Ah, sayang sekali, ciwyao melihat ke arah yang telah ditinggalkan Luo Sangchen. Dia menghela napas suram sebelum dengan lembut memanggil dua nama. Jie Xin, Jie Ling. Petik 2 Jie Xin dan Jie Ling muncul di belakangnya pada saat yang sama ketika mereka membungkuh padanya dan menunggu perintah mereka. Menghilangkan sekte ifes suci, kata ciwyao acuh tak acuh. Iya, Jie Xin dan Jie Ling menerima pesanan mereka dan pergi. Bab 1765 banding 1765. Setelah Luo Sangchen pergi, Yan Tian Xiao tiba-tiba menghela nafas. Saya telah mendengar tentang Luo Changsheng ini sejak lama. Dia seharusnya menjadi talenta muda dan luar biasa. Setelah melihat pria dengan mata kepala sendiri, sekarang saya bisa mengatakan bahwa dia agak bodoh dan naif, tetapi bukan tanpa tulang punggung. Selalu memalukan kehilangan orang seperti itu. Petik 2 Tulang punggung. Ciwyao tersenyum. Iya ma' Emperor? Kamu tidak berpikir dia lebih baik mati daripada tunduk pada kegelapan, kan? Hem, Yan Tian Xiao menatapnya dengan tanda tanya di kepalanya. Ciwyao menjelaskan, sejak ia dilahirkan, Luo Changsheng dikenal sebagai putra Raja Ifes Rea Lemking dan murid Luo Guksi. Bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia diangkat menjadi tuan muda dari Ifes Suci pada usia yang sangat muda. Bisa dibilang dia dilahirkan dengan sendok perak, orang lain tidak akan berani memimpikannya dalam seratus kehidupan. Petik 2 Kematian memang menakutkan baginya, tetapi yang lebih membuatnya takut adalah kehilangan hal-hal yang menjadikannya seperti sekarang ini, dan lebih buruk dari itu, menjadikannya berubah menjadi rasa malu abadi dalam hidupnya. Petik 2 Seandainya dia memilih untuk tetap hidup, dia tidak akan pernah bisa kembali ke alam Ifes Suci. Luo Sangchen akan membencinya selamanya, dan hanya masalah waktu sebelum dunia mengetahui rasa malunya. Petik 2 Itu sebabnya dia memilih kematian. Dengan tindakan ini, kebencian Luo Sangchen untuknya akan hilang, hanya menyisakan kesedihan dan ikatan yang telah mereka jalin. The Holy Ifes Rea Lem tidak akan mengumumkan kebenaran kepada dunia, dan dunia akan selamanya mengingatnya sebagai Luo Sangchen, bukan nama sebenarnya yang ingin dia ketahui. Petik 2 Petik 2 Yan Tian Xiao mengerutkan kening. Bagaimana apanya? Chi Wu Yao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku akan berhenti di sini. Dia sudah mati, dan saya tidak melihat manfaat dalam mengungkap kebenaran dan menghancurkan kesombongan yang dia berikan untuk melindungi hidupnya. Petik 2 Yan Tian Xiao tampak berpikir, tapi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Chi Wu Yao berbalik dan berkomentar untuk terakhir kalinya. Pilihannya adalah, pintar, saya kira, tetapi itu juga mengungkapkan kerapuhan pria itu. Apa yang bisa kau lakukan? Hidupnya terlalu, mudah. Petik 2 Meskipun Chi Wu Yao memilih untuk tidak mengungkapkan, rasa malu, Luo Changsheng, itu tidak berarti dia mengasihani sedikitpun. Luo Changsheng telah menggunakan kematian untuk melindungi rahasianya dan mengukir nama, Luo Changsheng, ke dalam hati semua orang. Ini juga berarti bahwa ia adalah putra, ayahnya, terus-menerus, seorang bangsawan yang memandang rendah penghuni alam bintang rendah dari lubuk hatinya, dan seorang supremasi yang lebih suka mati daripada dikenang sebagai putra seorang lelaki kelas bawah. Dengan kata lain, dia lebih baik mati daripada mengakui ayah kandungnya. Dia tampaknya lupa bahwa Yun Che, orang yang membawa realem Holy Eves berlutut, adalah asal yang lebih rendah daripada dia. Garis bawah Wilayah Surgawi Timur, Wilayah Misteri Surgawi The Heavenly Mystery Realem adalah ranah bintang atas paling unik di seluruh wilayah divin regional, tidak ada. Itu memiliki wilayah terkecil dan keseluruhan praktisi terlemah dari semua bidang bintang atas, dan hanya memiliki sekte dengan kurang dari seribu murid, sekte misteri surgawi. Tidak hanya itu, itu dipandang sebagai tanah suci khusus di seluruh realem dewa. Setiap tahun, mayoritas pengunjung datang ke wilayah Surgawi Timur secara tegas untuk mengunjungi alam misteri surgawi. Hari ini, wilayah Surgawi Timur telah terbalik, dan sudah waktunya bagi dunia bintang atas, alam misteri surgawi untuk memutuskan nasibnya. Misteri surgawi tiga tetua, Moyu, Mowen, dan Mozi, saat ini duduk di depan kuil misteri surgawi. Sekelompok murid, pada kenyataannya, semua murid dari sekte misteri surgawi berlutut di depan mereka. Pergi, kata Moyu dengan nada panjang dan berat, tangannya ditekan bersama, dan ekspresinya benar-benar kosong. Leluhur senior, pemimpin para murid memohon dengan berlinang air mata, tolong jangan mengusir kami. Alam misteri surgawi tidak memiliki kekuatan tempur, dan kami sama sekali tidak mengancam master iblis. Selain itu, sebagian besar dunia bintang atas sudah menyerah padanya. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Petik 2 Itu tidak ada hubungannya dengan itu, kata Moyu acuh tak acuh. Pergi, petik 2 Silakan ikut dengan kami, leluhur senior. Kita bisa pergi ke wilayah surgawi barat. Tentunya mereka akan menyambut kita dan kekuatan surgawi misteri surgawi kita dengan tangan terbuka. Petik 2 Tidak akan ada sekte misteri surgawi atau kekuatan surgawi misteri surgawi lagi. Moyu mengulangi pernyataan kejam yang mengejutkan semua murid misteri surgawi hingga tidak bisa berkata-kata beberapa saat yang lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan pernah menyebut dirimu seorang murid misteri surgawi lagi. Sekarang pergi, petik 2 Pada akhirnya, misteri surgawi tiga tetua tampak berbatu seperti biasanya. Melihat bahwa upaya terakhir mereka untuk mengubah pikiran leluhur senior mereka sia-sia, murid-murid misteri surgawi membungko dalam-dalam dan berkata, terima kasih peduli. Leluhur senior, petik 2 Mereka tersebar dan meninggalkan dunia begitu saja. Dahulu kala, alam misteri surgawi akan dipenuhi dengan orang-orang yang berharap untuk mengintip nasib demi keuntungan mereka sendiri. Hari ini, Moyu, Mowen, dan Mozi adalah satu-satunya yang tersisa di dunia yang sunyi dan sunyi. Ai, Moyu membuka matanya dan menatap langit yang gelap. Dia berkata, kehendak langit tidak dapat diprediksi, dan nasib dapat berubah setiap saat. Jadi bagaimana jika kita dapat memperoleh momen misteri surgawi? Petik 2 Mowen bertanya, bagaimana menurut Anda keseimbangan timbangan akan menimbang? Apakah Anda pikir kami telah menjalani kehidupan yang bajik atau berdosa? Petik 2 Kami berdosa. Mozi memberikan jawabannya, mungkin tindakan memungut misteri surgawi adalah dosa sejak awal. Petik 2 Mowen mengangkat tangannya dan memanggil dewa misteri surgawi. Bersama-sama, misteri surgawi tiga sesepuh menggabungkan kekuatan mereka dan membuka kitab nubuat sekali lagi. Ketika sembilan tahap kesengsaraan surgawi muncul, dewa sejati akan kembali. Kebajikan akan menuju kedamaian abadi. Kejahatan akan membawa pembantaian dewa iblis. Untuk waktu yang lama, mereka hanya menatap ramalan di halaman pertama. Juga ramalan terakhir pendiri kerajaan mereka, leluhur besar hautian. Saat itu, leluhur hebat hautian hampir pada tingkat yang sama dengan leluhur eternal leluhur dalam hal status. Misteri surgawi tiga sesepuh menyembahnya dalam-dalam, dan mereka tidak pernah meragukan nubuat terakhirnya. Ketika paru kedua ramalan tiba-tiba muncul di panggung dewa yang diberkahi, misteri surgawi tiga tetua telah menyembunyikannya dari publik untuk melindungi Yunce. Pertempuran Yunce selama konvensi dewa yang mendalam sangat membuka mata bahkan untuk tetua misteri surgawi. Mereka telah melihat betapa jelas dan bebas dari mencemari matanya, dan mereka yakin bahwa Yunce akan membawa kebahagiaan besar bagi dunia ketika dia mencapai kedewasaan penuh. Seandainya mereka memilih untuk mempublikasikan ramalan itu, orang-orang akan mengabaikan babak pertama sepenuhnya. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai ancaman dan bertindak untuk melenyapkannya. Setelah Yunce menyelamatkan dunia dan dihianati oleh orang-orang yang ia selamatkan. Mereka memilih untuk memberitahu Kaisar Langit Surga Abadi tentang hal ini setelah pertimbangan panjang dan serius. Pada saat itu, Eternal Heaven God Emperor sedang tenggelam dalam penyesalan dan membenci diri sendiri. Pikiran membunuh Yunce tidak pernah terlintas dalam benaknya meskipun yang terakhir telah mengekspos energi kegelapannya yang mendalam, dan dia bahkan berpikir keras tentang bagaimana melindungi kehidupan Yunce sambil menjaga rahasia tempat kelahirannya sebagai rahasia. Setelah Surga Abadi Dewa Kaisar melihat ramalan itu, dia dengan cepat berubah pikiran dan menyatakan lokasi bintang kutub biru ke dunia. The Eternal Heaven Realm juga adalah orang yang mempelopori perburuan Yunce. Akibatnya, Yunce didorong ke jalan buntu, dan dia berubah sepenuhnya menjadi iblis. Kejahatan akan membawa pembantaian Dewa Iblis. Ramalan kejam sedang dimainkan di wilayah Surgawi Timur sekarang. Dan ini mungkin hanya permulaan. Mereka bertiga, dan ramalan nenek moyang mereka meninggalkan. Dalam arti tertentu, mereka adalah penyebab sebenarnya dibalik semua yang terjadi. Itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap tetes darah yang tumpah di tanah wilayah Surgawi Timur dipenuhi dengan dosa mereka. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Itu akan menemani kita dalam perjalanan terakhir kita, kata Moyu perlahan. Mozi mengangkat kepalanya dan menatap cahaya kemasan dari Dewa Misteri Surgawi Canon. Dalam hal itu, mari kita gunakan rentang hidup terakhir kita dan mengintip nasib wilayah Divin Timur untuk terakhir kalinya. Siapa tahu, mungkin Dewa Iblis akan berbelas kasih. Mungkin kita akan bisa pergi dengan damai. Petik 2 Tidak ada yang menjawabnya, tetapi semua orang mengulurkan tangan pada saat yang sama. Semua pelanggar langit akan dihukum. Itulah sebabnya rentang hidup mereka dicukur setiap kali mereka mengintip masa depan. Ini yang terakhir kalinya, mereka memerbankan semua umur mereka yang tersisa untuk kekuatan Surgawi Misteri Surgawi. Sebuah cahaya kemasan keluar dari tubuh Canon Heavenly Mystery God. Itu adalah yang paling cerah yang pernah dilihat oleh Misteri Surgawi Tiga Tetua. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam raksasa muncul di mana Dewa Misteri Surgawi Canon berada. Itu tampak seperti jurang maut. Saat itu muncul, setiap cahaya di dunia, bahkan cahaya kemasan dari Dewa Misteri Surgawi Canon itu sendiri, dihabiskan olehnya. Dunia di depan mereka tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan, dan mereka melihat banyak planet yang sekarat dan runtuh, bintang, dan bahkan wilayah bintang. Hukum runtuh, dan seluruh kekacauan primal bergetar seperti gempa bumi. Seolah-olah iblis raksasa seperti yang belum pernah mereka lihat sedang melahap seluruh wilayah Surgawi Timur. Dan bahkan seluruh dunia. Apa itu? Dingin yang tak terlukiskan mencengkeram tubuh mereka dalam genggaman maut. Mereka menggigil tidak seperti sebelumnya sampai kematian akhirnya menyusul mereka. Dewa Misteri Surgawi Canon runtuh menjadi debu di tempat. Misteri Surgawi Tiga Sesepuh masih duduk persis di tempat mereka berada, tetapi dengan beberapa perbedaan besar, bibir mereka berwarna ungu, pupil mereka melebar ke titik puncaknya, dan ciri-ciri mereka sepenuhnya terdistorsi dalam ketakutan. Dari titik ini dan seterusnya, alam Misteri Surgawi telah hilang dari dunia selamanya. Dan tidak ada yang pernah tahu, Misteri Surgawi, yang menakutkan yang mereka temui pada akhirnya. Garis bawah 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 garis bawah. Kaka Yunce. Tangisan yang renyah dan merdu pecah di langit saat Sui Meiadin jatuh di sebelah Yunce. Saat dia berseri-seri, dia bersinar seperti cahaya yang terlalu murni untuk dinodai. Yun Che telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda sejak dia kembali dengan daerah Divin Utara. Ayah mertua yang selalu menepuk pundaknya sambil meneriakan, menantu yang layak, dan ipar perempuan yang sesombong dia digantikan oleh sepasang bawahan yang hormat yang terus-menerus khawatir bahwa mereka mungkin entah bagaimana menimbulkan amarahnya. Tapi Sui Mei Yidin, Sui Mei Yidin adalah satu-satunya yang sepertinya melihat dan memperlakukannya persis sama seperti sebelumnya. Dia telah muncul di sebelah Yun Che langsung, melingkarkan lengannya di tubuhnya seolah itu adalah gerakan paling alami di dunia. Yantri hampir membuat kesalahan dengan menamparnya sebelum dia menghentikan dirinya tepat waktu dan menggigil karena kesalahan yang hampir terjadi. Mengapa kamu datang? Yun Che menusuk hidungnya yang lembut sekali sebelum tersenyum sama hangatnya. Tempat ini sangat berbahaya, kau tahu. Wilayah Divin Barat dan wilayah Divin Selatan dapat meluncurkan serangan diam-diam di sini kapan saja. Petik 2 Itu karena aku merindukanmu, tentu saja. Sui Mei Yidin tersenyum padanya. Kakak Yun Che, apakah kamu bebas sekarang? Ya, benar. Dia balas tersenyum. Dia sedang menunggu Kianye Yinger untuk kembali padanya. Ketika dia meninggalkan alam dewa kerajaan Brahma, Kianye Yinger telah memberitahunya bahwa dia akan kembali kepadanya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tragedi arwah kayu dalam tiga hari. Tetapi tiga hari telah berlalu, dan dia masih belum mengiriminya pesan. Kalau begitu, bisakah kamu ceritakan tentang pengalamanmu di wilayah surgawi utara? Sui Mei Yidin menatapnya dengan mata penuh harap. Apakah kamu tidak mendengar tentang mereka dari Chiyuyao? Aku ingin mendengarnya darimu. Sui Mei Yidin sedikit mengguncang lengannya. Silahkan. Yun Che memikirkannya sebelum menjawab, Terlalu lama untuk selesai dalam satu duduk. Saya akan menceritakan semua tentang Anda ketika kita berada di tempat lain. Petik 2 Di tempat lain, Sui Mei Yidin berkedip dan berbisik di sebelah telinganya. Apakah ini tempat di mana kita bisa sendirian, kakak Yun Che? Ketiga leluhur Yama menggigil pada saat yang sama sebelum menyegel indera pendengaran mereka sepenuhnya. Anak-anak muda hari ini sangat menjijikan. Senyum Yun Che tumbuh lebih luas sebelum dia berkata, Sejujurnya, aku lebih ingin tahu tentang tahun-tahun yang kamu habiskan di alam Dewa Bulan. Si Aking Yue tidak melakukan hal buruk untukmu, kan? Petik 2 Petik 2 titik Sui Mei Yidin membuang muka sebelum mengerutkan alisnya. Bisakah kita membuat janji, kakak Yun Che? Hem. Bisakah kita tidak pernah menyebut nama, Si Aking Yue, lagi? Silahkan. Dia tampak sangat serius ketika mengatakan ini. Mengapa? Tanya Yun Che. Itu karena dia melakukan hal-hal buruk pada kamu dan aku, dan setiap kali aku mendengar namanya, aku pasti akan mengingat kenangan yang paling tidak ingin aku pikirkan. Dia sudah mati, jadi bisakah kita melupakannya sepenuhnya? Petik 2 Yun Che tampak sedikit heran, tapi dia cepat-cepat tersenyum dan berkata, Tentu. Petik 2 Dia benar, wanita itu sudah mati, dan berbicara tentang dia hanya akan membawa kembali kenangan menyakitkan untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dia sebaiknya dilupakan selamanya. Bab 1766 banding 1766. Chi Wu Yao perlahan berjalan. Dia ingin memberitahu Yun Che bahwa Zhou Suzi telah mencapai alam Dewa Naga. Dia juga ingin memberitahunya bahwa dia telah menemukan informasi baru melalui tautannya dengan Zhou Suzi, bahwa sepertinya Raja Naga telah memasuki alam Dewa Awal Mutlak. Namun, ketika dia merasakan aura Sui Mei Din di samping Yun Che dari kejauhan, dia tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kakak Yun Che, apakah kakak Wu Yao benar-benar permaisuri? Sui Mei Din bertanya. Iya, Yun Che mengangguk. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sepertinya tidak seperti itu. Sui Mei Din menatapnya dengan penuh harap. Kamu sudah tahu apa yang terjadi tapi kamu tetap memilih untuk bertanya. Yun Che melingkarkan tangannya di pinggang gadis itu yang ramping dan lembut. Dia menjelaskan dengan senyum kecil di wajahnya, alasan saya menjadikannya permaisuri saya di wilayah Surgawi Utara dan bahkan mengadakan upacara penobatan formal yang megah adalah karena dia jauh lebih akrab daripada saya dengan seluk beluk utara. Wilayah Surgawi. Status permaisuri akan memberinya kebebasan paling banyak untuk mengelola wilayah, menerapkan strategi untuk invasi yang akan datang, dan mengeluarkan perintah begitu semua rencana telah dipadatkan. Petik 2. Apakah benar-benar hanya seperti itu? Sui Mei Din menggigit bibir bawahnya dengan lembut saat suaranya semakin lembut. Kakak Wu Yao sangat memikat, jadi kamu pasti merasa. Hi, apakah kamu benar-benar belum melahapnya? Baiklah, berhenti menyelidiki. Yun Che terkekeh dan menjawab dengan jujur, aku masih memiliki, simpul di hatiku, yang sangat spesial jika berhubungan dengan dia. Aku tahu itu seharusnya tidak ada. Tapi aku masih belum bisa benar-benar menyelesaikannya meskipun waktu telah berlalu. Petik 2. Sui Mei Din. Petik 2. Dia tahu apa itu? Simpul di hatinya. Mu Suan Yin. Chi Wu Yao memang menggunakan jiwa iblis yang unik untuk dirinya sendiri untuk secara diam-diam mengganggu kehidupan Mu Suan Yin saat itu. Selama sepuluh ribu tahun penuh. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk dengan lembut mencubit pipi lembut dan lembut Sui Mei Din. Selain itu, apakah Anda sangat menikmati mendorong pria Anda pada wanita lain? Tidak bisakah kamu setidaknya memiliki kecemburuan yang biasanya dimiliki gadis-gadis? Petik 2. Huff. Karena aku akhirnya menyukai orang jahat sepertimu, jika aku tidak mengendalikan rasa cemburuku dengan baik, aku pasti sudah mati sekarang. Dia mendengus lembut sebelum dia tiba-tiba berseri-seri dengan suka cita. Hihi, orangmu sendiri. Saya sangat suka suara itu. Hehi. Petik 2. Yun Che menoleh ke arahnya saat dia mengamati dengan cermat wajahnya yang lembut dan cantik serta senyumnya yang menawan. Dia tanpa sadar mengencangkan lengan yang melingkari pinggangnya saat dia mendesah pelan dan berkata, kamu sepertinya tidak akan pernah tumbuh dewasa. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Saya belum dewasa. Balas Sui Meidin saat dia mulai cemberut. Sekarang aku sudah menjadi iblis hebat yang menyebabkan sungai darah mengalir melalui wilayah Suci Timur. Saya memiliki begitu banyak darah di tangan saya sehingga saya kehilangan jejak semuanya. Siapapun yang melihat saya akan gemetar dan gemetar ketakutan. Hanya kamu. Yun Che tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak begitu tahu bagaimana menggambarkan perilaku Sui Meidin. Hanya ketika dia bersama Sui Meidin, dia samar-samar merasa dirinya kembali menjadi orang yang dulu. Di kejauhan, tiga leluhur Yama, yang indera pendengarannya masih tersegel, terus melihat ke arah mereka. Mereka sekarang telah dengan kuat mengukir penampilan dan aura Sui Meidin ke dalam ingatan mereka. Di depan semua orang, Master Iblis selalu menatap tajam, seolah semua orang di sekitarnya berhutang ratusan nyawa padanya. Dia bahkan hampir tidak tertawa atau tersenyum di depan Ratu Iblis atau kianye yinger. Hanya wanita kecil inilah yang bisa membuatnya tersenyum lebar. Itu terlalu menakutkan. Ah, Ibu yang mengatakan ini, jika kamu menikahi seseorang, ikuti dia. Jika Anda menikahi Iblis, ikuti jalannya. Aku akan berubah, kakak Yunce akan berubah, tetapi perasaanku terhadap kakak Yunce tidak akan pernah berubah. Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengedipkan mata padanya dengan cara yang berlebihan. Ini juga merupakan trik rahasia yang digunakan ibu untuk menjadi istri tercinta ayah. Juga, ada sesuatu yang aku ingin kakak Yunce ingat selamanya. Mata berairnya berkabut saat senyum lebar mengembang di wajahnya yang tanpa cacat. Tidak peduli betapa tidak adil atau kejamnya takdir bagi Anda, tidak peduli apa yang terjadi pada Anda, akan selalu ada orang yang sangat mencintaimu di dunia ini. Cinta mereka untuk Anda lebih dalam dari yang pernah Anda bayangkan. Yunce. Petik 2. Jadi, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri, katanya sambil dengan lembut menusuk dada Yunce dengan jarinya. Dia melanjutkan dengan suara tidak senang, kakau yao mengatakan kepadaku bahwa kamu didorong oleh keinginan yang kuat untuk mati ketika kamu masih di wilayah surgawi utara. Anda bahkan dengan sengaja memegang kartu truf fatal yang ingin Anda gunakan pada Raja Naga di saat-saat terakhir, sehingga Anda bisa membawanya bersama Anda. Petik 2. Itu bagus. Bahwa dia telah menggunakan kekuatan itu pada kaisar bulan terbakar sebagai gantinya. Mulai sekarang, saya melarang Anda memiliki pikiran seperti itu lagi. Apa kau mendengarku? Dia mencoba yang terbaik untuk terlihat tegas dan menakutkan, tetapi gagal secara spektakuler. MN. Yunce menatap langsung ke matanya saat dia setuju tanpa ragu-ragu. Aku sudah menjernihkan pikiranku. Mulai sekarang, saya akan membalas dendam sesuka saya dan terus menjalani hidup bahagia. Ini adalah satu-satunya cara agar saya dapat memenuhi pengorbanan guru. Ini adalah satu-satunya cara agar saya tidak mengecewakan. Orang-orang di surga yang diam-diam mengawasi saya. Petik 2. Sui Meidin mulai tersenyum dan senyumannya terlihat lebih cerah dan indah saat ini daripada waktu lainnya. Seolah-olah 10 ribu bunga bermekaran di dalam hatinya saat kekhawatiran dan ketakutan terakhirnya lenyap. Oh, itu benar, kata Yunce dengan senyum tipis. Aku punya cara untuk memulihkan nadi ayahmu yang dalam. Petik 2. Sui Meidin terpana oleh Wahyu itu. Mata berairnya berkilauan seperti bintang saat dia berseru, benarkah? Tentu saja, dan itu sebenarnya prosedur yang agak sederhana, jawab Yunce dengan santai. Jenis kerusakan yang telah ditangani pada pembuluh darah mendalam Sui Kian Heng akan menghalangi sebagian besar ahli, tetapi di depan keajaiban kehidupan surgawi, itu tidak masalah sama sekali. Faktanya, selama fondasi pembuluh darahnya tidak sepenuhnya hancur, dia dapat dengan mudah memperbaikinya. Ketika dia memeriksa kerusakan yang terjadi pada pembuluh darah terdalam Sui Kian Heng, dia menemukan bahwa itu sangat mirip dengan jenis luka yang telah ditangani pada pembuluh darah dalam Kiannya Ying Er. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa pembuluh darah yang mendalam Sui Kian Heng berada dalam kondisi yang jauh lebih baik, jelas bahwa orang yang telah melukai Sui Kian Heng jauh lebih mudah baginya. Yunce melanjutkan, dia masih membutuhkan beberapa tahun untuk pulih ke puncak kekuatannya. Petik 2 Bibir Sui Mei Din tanpa sadar terbuka karena keheranan dan kegembiraan. Yunce tidak hanya dapat memulihkan urat nadi ayahnya yang dalam, dia bahkan dapat memulihkannya sepenuhnya sehingga dia hanya membutuhkan beberapa tahun yang singkat untuk kembali ke puncak kekuatannya. Setiap kata yang dia ucapkan terdengar seperti keajaiban. Dia terjun ke dada Yunce sambil memeluk erat pinggangnya. Dia membenamkan wajahnya di dadanya seperti anak kucing saat dia berkata, kakak Yunce, kamu benar-benar luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pria yang akan aku nikahi. Ketika ayah dan kakak perempuan mengetahui tentang ini, mereka akan sangat senang. Petik 2 Ketika kita sudah menyelesaikan semuanya di wilayah surgawi timur, saya akan mengunjungi alam cahaya glazet, kata Yunce. Salah satu alasan saya mengunjungi saya adalah untuk menyembuhkan urat nadi ayah anda yang dalam. Alasan lainnya adalah untuk berterima kasih dengan benar atas kebaikan yang anda tunjukkan kepada saya saat itu. Petik 2 Ah, bagaimana aku harus memberi penghargaan pada kakak Yunce? Wajahnya masih merah karena kegembiraan saat dia mulai dengan tulus memikirkan cara untuk menghadiahinya. Yunce tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Ini sama sekali tidak merepotkan saya. Ini bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan semua yang telah anda lakukan untuk saya. Petik 2 Hi, saya menggunakan kata, reward, bukan, teng. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Matanya yang memikat berputar ke arahnya saat sesuatu muncul di benaknya. Bibirnya perlahan mendekati telinga Yunce dan rona merah muda perlahan merayap dari wajahnya ke lehernya saat dia dengan sangat pelan membisikkan beberapa kata yang hanya bisa, dia dan Yunce dengar. Saat dia membisikkan kata-kata itu ke telinganya, bibirnya sedikit mengerucut dan matanya menjadi hangat dan lembut. Tetapi pada saat yang tepat, suara dingin terdengar pada saat yang sangat tidak tepat. Huff, kau masih gadis kecil yang bodoh. Yunce dan aku sudah lama bosan dengan hal-hal konyol seperti itu. Petik 2 Keduanya tiba-tiba berpisah saat kiannya yinger mendarat di depan mereka. Dia tidak menyayangkan Yunce sedikitpun saat mata emasnya yang indah menatap belati ke arah Sui Mei Din. Kata-kata yang dia gunakan dengan seluruh keberaniannya untuk berbisik diam-diam sebenarnya telah didengar oleh orang lain. Hati Sui Mei Din bingung, tetapi dia bukan karakter yang sederhana, dia tidak akan begitu saja berguling dan menyerah. Alisnya segera terangkat dan dia mengerutkan bibirnya saat dia menjawab, kakak Yunce hanya bosan dengan hal-hal seperti itu denganmu. Dia sama sekali tidak bosan jika aku melakukannya. Faktanya, jantungnya baru saja berdetak sangat keras, loh. Petik 2 Petik 2 titik Kiannya yinger kehilangan kata-kata untuk sesaat. Seolah-olah dia tidak pernah menyangka bahwa, gadis kecil yang bodoh, ini akan mampu melancarkan serangan balik yang menakutkan hanya beberapa detik setelah dia mendapatkan serangan kritis padanya. Matanya sedikit menyipit saat dia memberi Sui Mei Din senyuman yang sama sekali bukan senyuman. Maka kamu tidak mengerti dia sama sekali. Hal-hal yang dicintai pria buas ini jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh gadis kecil yang bodoh seperti anda. Petik 2 Petik 2 titik Guru iblis yang ditakuti dan terhormat dari wilayah utara tampak seperti dia telah diserang oleh pukulan berturut-turut. Tubuhnya membungkuk ke bawah dan dia tidak yakin apakah dia harus berdiri atau duduk. Satu-satunya hal yang benar-benar dia yakini adalah wajahnya terbakar tak terkendali sekarang. Apa, apa yang terjadi? Oh benarkah, alis Sui Mei Din melengkung lebih tinggi saat ekspresi keingin tahuan yang mendalam muncul di matanya yang indah. Lalu apa sebenarnya yang paling disukai kakak Yun Che? Jika saya mengatakannya dengan lantang, saya khawatir anda tidak akan bisa menerimanya. Mungkin, kianye yinger tertawa kecil. Jika anda dengan patuh memohon kepada saya, saya mungkin mempertimbangkan untuk mengajar anda secara pribadi. Petik 2 Tidak mau, kata Sui Mei Din dengan suara ceria. Aku hanya ingin kakak Yun Che mengajariku. Aku akan melakukan apapun yang disukai kakak Yun Che. Petik 2 Kianye yinger. Petik 2 Lagi pula, aku bahkan punya kakak perempuan yang sangat cantik. Dengan bantuannya, saya dapat melakukan lebih banyak hal. Daripada yang dapat anda lakukan. Petik 2 Kianye yinger. Email dilindungi tanda pagar persen. Yun Che bisa melihat dengan jelas jarak antara kianye yinger dan Sui Mei Din yang samar-samar berubah saat mereka saling menatap. Dia bangkit dan berdiri di antara kedua wanita itu. Ekspresinya tenang dan bermartabat saat dia berkata, bagaimana penyelidikannya. Kianye yinger hanya menoleh untuk melihat ke samping. Aku akan mencari kakak Uyao. Sui Mei Din menjulurkan lidahnya pada Yun Che saat dia terkikik dan meninggalkan area itu. Di depan Yun Che, Sui Mei Din benar-benar tampak seperti gadis kecil yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Namun, itu hanya di depan Yun Che. Bagaimanapun, dia memiliki satu-satunya jiwa tanpa noda surgawi di dunia. Ketika sampai pada jiwanya, dia benar-benar mampu menguasai mereka semua sehingga tidak ada alasan baginya untuk mundur atau mengakui kekalahan kepada siapapun. Kianye yinger mengulurkan tangan dan membuat gerakan yang sangat sederhana. Segera, dua medan energi yang dalam dan luas mulai turun dari atas. Mereka mendarat di kiri dan kanan kianye yinger. Mereka tepatnya adalah kianye wugu dan kianye bingsu. Kedatangan mereka langsung menarik mata gelap dan suram tiga yama leluhur. Ketika kedua leluhur kianye tiba, pandangan mereka juga tertuju pada tiga leluhur yama saat rumor yang pernah mereka anggap sebagai tidak masuk akal muncul di depan mata mereka. Ini tidak lain adalah pengalaman yang indah dan misterius bagi mereka. Yun Che melirik ke arah mereka sambil berkata, mereka benar-benar leluhur dari alam dewa kerajaan Brahma. Mereka sudah memulihkan kekuatan mereka sebanyak ini hanya dalam waktu singkat beberapa hari. Petik dua. Tanpa bersusah payah menunggu jawaban mereka, dia segera menindaklanjuti dengan pertanyaan kepada kianye yinger. Berapa banyak waktu yang tersisa tanpa segel kehidupan dan kematian primordial? Seribu tahun. Orang yang menjawab adalah kianye wugu. Suara dan ekspresinya sekering sumur kuno. Seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali bahwa kianye yinger telah menyerahkan segel kehidupan dan kematian primordial kepada Yun Che begitu saja. Bagi kami, itu sudah cukup, kata kianye bingsu dengan suara datar. Bagaimanapun, kita adalah orang yang seharusnya sudah lama mati. Petik dua. Sekarang alam dewa Raja Brahma telah mengalami pergolakan yang hebat. Itu adalah waktu kritis untuk kerajaan. Mereka tidak bisa mati selama periode ini. Akibatnya, mereka memilih untuk tetap berada di sisi kianye yinger setelah kematian kianye fantian. Mereka tampaknya adalah penjaga dan pengamat yang akan menggunakan sisa hidup mereka untuk mengawasi dan melindungi alam dewa kerajaan Brahma saat ia memulai takdir barunya. Takdir yang mungkin akan menjadi yang terakhir. Kianye yinger akhirnya berpaling untuk melihatnya saat dia berkata tanpa ekspresi, Orang-orang dari alam dewa kerajaan Brahma sangat menekankan pada kemuliaan dan kehormatan kami. Jika kami melakukan sesuatu yang memalukan dan menjijikan seperti memburu roh kayu, kami tidak akan meninggalkan satu pun jejak tindakan kami. Namun, seseorang yang seharusnya tidak pernah berhubungan dengan alam dewa Raja Brahma. Tidak, bahkan jika dia benar-benar berhubungan dengan kita, dia tidak akan pernah bisa melihat melewati permukaan alam kita. Namun, dia entah bagaimana dapat mengidentifikasi bahwa penyerangnya adalah anggota alam dewa Raja Brahma sebelum kematiannya. Petik 2 Saat kianye yinger melaporkan temuannya selama beberapa hari terakhir, Yunce dan Heling mendengarkan dengan niat tenang. Saya berpikir bahwa dasar yang paling mungkin untuk dugaannya adalah warna energi mendalam penyerangnya, kata kianye yinger. Karena seluruh dunia tahu bahwa energi mendalam dari alam dewa kerajaan Brahma memancarkan cahaya kemasan. Petik 2 Akibatnya, Patriark Rohkayu yang telah meninggal mungkin mengira penyerangnya adalah anggota alam dewa kerajaan Brahma ketika dia melihat warna emas dari energi mereka yang dalam. Petik 2 Yunce mengerutkan alisnya sambil berkata, Tapi menurut apa yang aku tahu, satu-satunya alam bintang di wilayah Suci Timur yang energinya bersinar kemasan adalah alam dewa Raja Brahma. Petik 2 Benar, kata kianye yinger. Tapi, bagaimana jika kita melihat ke luar wilayah Divin Timur? Petik 2 Mata Yunce berbinar-binar Jika mereka menganggap alam bintang di luar wilayah Surgawi Timur, ada satu alam bintang lain yang energinya bersinar dengan cahaya kemasan. Alam Dewa Laut Selatan Patriark Rohkayu dan istrinya telah meninggal di wilayah Surgawi Timur, jadi sangat sulit untuk menghubungkan kematian mereka ke alam dewa Laut Selatan dengan cara apapun. Aku akan mengatakan sesuatu yang kedengarannya sedikit konyol, kata kianye yinger dengan suara tenang. Energi mendalam emas yang mewah tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang dikagumi dan diingat dunia. Jika Anda menyebutkan energi mendalam berwarna emas di wilayah Surgawi Timur, Anda akan segera memikirkan alam dewa Raja Brahma. Dan jika Anda menyebutkan alam dewa Raja Brahma, Anda akan segera memikirkan energi mendalam berwarna emas yang indah dan luar biasa. Petik 2 Namun, praduga ini begitu kuat di benak kami sehingga tanpa disadari menutupi banyak hal. Sesuatu yang tidak banyak orang ketahui, dan Anda juga tidak mengetahuinya, adalah bahwa kecuali Anda adalah Dewa Brahma atau Raja Brahma yang telah mewarisi kekuatan Surgawi Brahma, energi mendalam yang berasal dari garis keturunan Raja Brahma saja hanya memberikan warna emas samar. Hanya ketika salah satu dari kita telah mencapai alam kedaulatan Surgawi, itu bahkan dapat dilihat dengan jelas. Petik 2 Meskipun mereka sedang mengumpulkan sekelompok roh kayu yang telah mencapai alam roh Surgawi, mereka masih membiarkan beberapa dari mereka untuk melarikan diri. Itu hanya bisa berarti satu hal. Orang yang mengambil tindakan terhadap mereka hanya bisa menjadi Raja Surgawi. Petik 2 Lebih jauh lagi, ketika seorang praktisi Raja Brahma hanya di tingkat Raja Surgawi, warna emas dari energinya yang dalam begitu redup sehingga praktis tidak terlihat. Petik 2 Bab 1767 banding 1767 Kianya ingat dengan jelas mengarahkan Yun Che dan He Ling menuju kemungkinan yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka berdua, kemungkinan bahwa alam Dewa Kerajaan Brahma tidak berada di balik pembunuhan masal arwah kayu dan penderitaan He Ling dan He. Lin, pada titik ini, hampir bisa dipastikan. Bagaimanapun, Kianya ingat saat ini sama sekali tidak memiliki alasan untuk menutupi alam Dewa Kerajaan Brahma. Yun Che bisa dengan jelas merasakan gejolak di hati He Ling melalui koneksi jiwa mereka. Selain itu, Kianya ingat melanjutkan, roh kayu kerajaan sangat langka, sangat langka sehingga mereka dikabarkan punah di banyak tempat. Secara alami, Wood Spirit Orb mereka sama berharganya. Kerajaan Raja mungkin tidak terlalu tertarik dengan bola roh kayu biasa, tapi tidak mungkin mereka membiarkan bola roh kayu kerajaan lolos dari genggaman mereka. Petik 2 Namun, pelakunya memberi Wood Spirit Patriarch, Royal Wood Spirit kesempatan untuk meledakkan Wood Spirit Orb miliknya, yang berarti bahwa pelakunya kemungkinan besar gagal untuk mengenali fakta bahwa dia adalah Royal Wood Spirit. Melalui ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pelakunya adalah praktisi mendalam yang cukup muda dan tidak berpengalaman. Petik 2 Mereka tidak ada di sana untuk Royal Wood Spirit Orb. Mereka hanya ingin mengumpulkan beberapa bola roh kayu biasa, itu saja. Petik 2 Petik 2 Yunce mengerutkan kening dan diam sejenak. Cahaya yang dalam kemasan cukup langka, tetapi tidak terlalu langka sehingga itu adalah sifat yang dapat diidentifikasi. Misalnya, nyala api gagak emasnya tumbuh semakin kemasan seiring kultifasinya dan rekor dunia terbakar gagak emasnya meningkat. Kianya ingir juga kadang-kadang memancarkan cahaya kemasan saat dia menggunakan oracle surgawi, meskipun dia telah kehilangan semua kekuatan dewa-dewa brahmanya. Sepengetahuannya, satu-satunya praktisi mendalam yang memancarkan aura mendalam kemasan alami adalah praktisi mendalam dari alam kerajaan Brahma dan alam laut selatan. Dan di wilayah surgawi timur, alam kerajaan Brahma adalah satu-satunya yang memenuhi kriteria. Hampir tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang alam dewa raja Brahma karena mereka adalah alam raja terkuat di wilayah surgawi timur. Oleh karena itu, jika seseorang bertemu dengan seorang praktisi mendalam dengan aura mendalam kemasan di wilayah suci timur, sangatlah wajar untuk berasumsi bahwa mereka berasal dari alam dewa kerajaan Brahma. Bahkan jika mereka tidak pernah mengenal penghuni alam dewa kerajaan Brahma secara keseluruhan kehidupan. Yun Che tidak tahu bahwa warna aura praktisi mendalam raja Brahma hampir sama dengan praktisi mendalam normal sampai mereka mencapai alam berdaulat surgawi atau di atasnya. Dari kelihatannya, siapapun yang menyerang klan roh kayu pasti bukan penguasa surgawi atau guru surgawi, apalagi penguasa surgawi atau penguasa surgawi dari kerajaan-kerajaan Brahma. Jika Patriark Jiwa Kayu benar-benar telah mengidentifikasi pembunuhnya melalui warna aura mereka yang dalam, maka itu berarti kata-kata terakhirnya salah sejak awal. Melihat tatapan aneh di mata Kianye Yinger, Yun Che bertanya, kamu menemukan sesuatu yang lain, bukan? Kianye Yinger berkata, Anda mengatakan bahwa ini terjadi 15 tahun yang lalu. Itu mengingatkan saya pada masalah kecil yang telah saya lupakan sepenuhnya sampai sekarang. Petik 2. Yun Che Kianye Yinger berkata perlahan sambil mondar mandir dengan santai, tahukah kamu bahwa Nan Wansheng mengunjungi alam dewa Raja Brahma 15 tahun yang lalu? Huff, tua itu selalu bisa menemukan alasan untuk mengunjungi kami seperti lalat yang menyebalkan, dan aku selalu menghindarinya kecuali aku berguna untuknya. Petik 2. Kunjungan itu sedikit berbeda dari biasanya. Dia biasanya berkunjung sendirian, tetapi satu kali dia membawa tiga orang bersamanya, sesepuh laut selatan, keduanya guru surgawi, dan putranya, Nan Kian Kiu. Kedua tetua itu adalah pengawal putranya. Petik 2. Petik 2 titik. Ini adalah pertama kalinya Yun Che mendengar nama ini. Nan Kian Kiu adalah putra bungsu Nan Wansheng. Meskipun dia adalah anak seorang selir, bakatnya menonjol di antara sampah yang dilahirkan wanita Nan Wansheng. Dia telah mencapai alam Raja Surgawi pada usia 80, dan dia diterima oleh kekuatan suci laut selatan, kekuatan yang tidak dapat diwariskan oleh siapapun selama 2000 tahun. Petik 2. Kianye Yinger berhenti di sini dan menatap Yun Che. Suhu di mata Yun Che terus turun seperti yang dia harapkan. Putra dari Nan Wansheng. 15 tahun yang lalu. Alam Raja Surgawi. Waktunya, aura yang dalam, tingkat kultivasi, usia, dan pengalaman, atau lebih tepatnya kurangnya. Semuanya cocok dengan deduksi sebelumnya dari Kianye Yinger. Kianye Yinger mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, pada saat itu, saya pikir Nan Wansheng datang untuk memamerkan putranya kepada Kianye Fantian. Bagaimanapun, Kianye Fantian sering menusuk Nan Wansheng dan mengejeknya karena tidak memiliki penerus yang layak. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengekspos Nan Kian Kiu ke alam Raja di wilayah Suci Timur. Terlepas dari itu, saya sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui motif sebenarnya pada saat itu. Petik 2. Masuk akal, Nan Kian Kiu bahkan tidak pantas dikenang oleh Kianye Yinger Tua, jadi dia tidak akan menanyakannya. Saya telah bertanya kepada Raja Brahma tentang hal ini selama beberapa hari terakhir, dan saya sangat terkejut dengan jawaban pertama yang saya dapatkan. Rupanya, hal pertama yang ditanyakan Nan Wansheng setelah dia bertemu Kianye Fantian adalah tentang arwah kayu. Petik 2. Petik 2 tanda seru tanda seru petik 2. Alis Yunce langsung turun. Beri aku semua detailnya. Petik 2. Kianye Yinger memeluknya dan menatap kekejauhan. Budidaya Nan Kian Kiu sebagian besar dibangun melalui kekuatan eksternal dan tumbuhan roh. Akibatnya, fondasinya sangat tidak stabil, dan auranya yang dalam tidak murni setelah dia memasuki alam Raja Surgawi. Jika Nan Wansheng ingin putranya mewarisi kekuatan suci laut selatan dalam keadaan terbaik dan dalam waktu sesingkat mungkin, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah memurnikan energi mendalam putranya. Petik 2. Dia menatapnya lagi dan berkata perlahan, dan untuk melakukan itu, dia membutuhkan banyak bola roh kayu. Petik 2. Yunce perlahan mengepalkan tinjunya saat kerutannya semakin gelap. Tragedi klan roh kayu kerajaan hanyalah masalah kecil di alam dewa. Bahkan sebagian besar dari apa yang Yunce ketahui berasal dari potongan-potongan yang dia kumpulkan dari klan roh kayu. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira bahwa kerajaan raja terkuat di wilayah Surgawi Selatan akan terlibat dalam masalah kecil ini, terutama karena hal itu terjadi di wilayah Surgawi Timur. Apakah itu kebetulan? Aura yang dalam, waktu, profil, kultivasi, dan tujuan semuanya sangat cocok. Bagaimana mungkin kebetulan yang sempurna seperti itu mungkin ada? Tentunya alam laut selatan memiliki sejuta cara untuk mendapatkan bola roh kayu yang mereka butuhkan. Mengapa Nanwansheng melakukan perjalanan ke wilayah Suci Timur sendiri? Yunce bertanya dengan nada dingin. Heh, jawabannya sederhana, kianya yinger mencipir. Roh kayu sudah punah di wilayah Surgawi Selatan tentunya. Mereka paling banyak terlihat di wilayah Surgawi Barat, tetapi seperti yang dapat Anda bayangkan sendiri, bahkan Nanwansheng tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang keji ini tepat di depan hidung wilayah Surgawi Barat. Petik 2. Cara paling efisien untuk memurnikan aura mendalam seseorang adalah dengan menggunakan bola roh kayu yang masih memiliki kehidupan di dalamnya, bola roh kayu yang baru saja diekstraksi dari mayat segar. Secara alami, masuk akal bagi Nanquianqiu untuk melakukan perjalanan ke wilayah Suci Timur. Namun, itu masih bukan alasan utama dia harus berada di sana secara langsung. Setelah menemukan bahwa Nanquianqiu memiliki potensi untuk mewarisi kekuatan Suci Laut Selatan, Nanwansheng pasti telah merencanakan untuk menjadikannya putra mahkotanya, dan sebagai putra mahkota Nanquianqiu diharapkan untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan kedua tangannya sendiri dan memenuhi harapan itu. Seribu kali lebih ketat dari biasanya. Petik 2. Dia adalah penerus kianyevantian sejak lama, jadi dia tahu ini lebih baik dari siapapun. Seorang keturunan kerajaan yang normal mungkin memiliki hak istimewa untuk menikmati kehidupan mewah sesuka hati mereka, tetapi penerus tahta. Harus marah berkali-kali sampai kemauan, kekuatan, dan kelicikan mereka sesuai dengan status mereka. Bagi calon putra mahkota kerajaan Laut Selatan, perjalanan ini mungkin salah satu, jika bukan pengalaman paling tidak penting yang harus dia lalui untuk menjadi penguasa yang berkualitas. Sangat diragukan bahwa dia ingat tragedi ini. Adapun mengapa Nanwansheng ada di sana secara pribadi, dia hanya ingin melihatku, itu saja, kata kianye yinger dengan nada menghina. Yunce merenung sejenak sebelum bertanya, mungkinkah alam dewa kerajaan Brahma yang memberi tahu alam Laut Selatan di mana menemukan roh kayu? Tentu saja tidak, jawab kianye yinger dengan nada menghina. Bola roh kayu sangat berharga, tapi tidak bagi kaisar dewa seperti kianyevantian, apalagi berburu roh kayu adalah tabu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seseorang yang licik seperti dia akan membiarkan Nanwansheng menguasai kelemahannya, betapapun kecilnya itu? Petik 2. Satu hal lagi, Anda hanya memberi tahu saya ketika patriark roh kayu terbunuh, tetapi tidak di mana. Saya menemukan lokasinya sendiri saat saya menyelidiki Nanquianqiu, tetapi saya memerlukan konfirmasi Anda untuk mengetahui apakah itu tempat yang tepat. Petik 2. Petik 2. Yunce tidak memberi tahu dia di mana patriark roh kayu dibunuh, tetapi itu karena dia tidak benar-benar tahu lokasinya, bukan karena dia telah melupakannya. Dari percakapan terakhirnya dengan Qingmu, dia hanya tahu bahwa itu adalah alam bintang yang sangat dekat dengan kerajaan raja tertentu. Karena dia dan Heling mengira bahwa pelakunya adalah penghuni alam dewa kerajaan Brahma, dia tidak melihat ada gunanya menyeret ingatan paling menyakitkan Heling ke permukaan hanya untuk menanyakan detail yang tidak dia butuhkan. Kianye Yinger menatap ke arah barat dan berkata, bagaimanapun, tragedi itu terjadi di Gaza Eternity Realm, alam bintang menengah berukuran rata-rata. Sangat dekat dengan dunia ini. Petik 2 Heling, Yun Che bertanya pada Heling dalam benaknya. Apakah itu tempatnya? Jika ya, maka tidak ada keraguan lagi. Petik 2 Heling tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Yang bisa dia rasakan darinya hanyalah rasa sakit dan kesengsaraan jiwa yang gemetar. Itu saja jawaban yang dia butuhkan. Dari keraguan hingga kepastian yang tak terbantahkan. Saat Kianye Yinger melihat raut wajah Yun Che, dia tahu dia benar dan tertawa kecil. Alam kerajaan Brahma telah bertarung secara rahasia dengan alam laut selatan sejak zaman dahulu. Tapi saya yakin mereka tidak pernah membayangkan bahwa kerugian terbesar yang pernah mereka derita disebabkan oleh orang seperti Nan Kian Kiu. Meskipun asal-usul roh kayu berasal dari dewa penciptaan, mereka tidak diragukan lagi adalah salah satu ras terlemah di dunia. Bahkan patriark mereka hanyalah roh surgawi. Lemah tapi sangat berharga, mereka sangat menderita di dunia di mana hukum rimba berdiri di atas segalanya. Jika larangan global tidak ada, roh kayu sudah punah. Tidak ada yang tahu kapan patriark dari ras roh kayu telah meninggal. Tidak ada yang akan benar-benar peduli. Sama saja, mereka tidak akan pernah membayangkan genosida klan kecil yang lemah ini akan secara langsung mengubah nasib dua kerajaan raja terkuat di dunia selamanya. Kianye Fantian yang malang, dia tidak pernah mengetahui bahwa alam dewa laut selatan tanpa disadari telah melukis target kecil, tetapi benar-benar fatal di punggung kerajaannya sampai akhir. Laut selatan, Nan Kian Kiu, Yunce bergumam saat cahaya gelap yang mengerikan berkumpul di matanya. Namun, dia membeku ketika dia menyadari bahwa gejolak dalam jiwa He Ling terus menurun alih-alih membaik. Dia harus menyelinap kembali ke mutiara racun langit sebelum dia bisa mengenali kianye yinger. Di dalam mutiara racun langit, He Ling memeluk lututnya dan membenamkan kepalanya di dalamnya. Ketika dia merasakan Yunce, dia segera bangkit untuk menyambutnya, Tuan. Matanya sangat bingung dan sedih. Yunce berjalan ke arahnya dan memeluknya dengan lembut tanpa sepatah katapun. Wajahnya menempel di dada Yunce, He Ling menutup matanya dan mulai gemetar. Isakan pelan keluar dari bibirnya. Aku membunuh orang yang salah. Aku, aku membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Aku. Tidak, kamu tidak. Yunce membelai punggungnya yang halus dan berbisik. Alam Dewa Raja Brahma adalah penghalang terbesar di jalan kita. Tanpa Anda, kami tidak akan bisa menaklukkan wilayah suci timur secepat ini. Dan sama saja, kita tidak akan bisa menaklukkan Alam Dewa Kerajaan Brahma secepat ini atau mempelajari kebenaran. Petik 2. Hari ini, Anda dan saya telah membuat kemajuan besar dalam mencapai tujuan kami, dan itu adalah hasil yang Anda dan hanya Anda yang dapat mencapai. Hasil terbaik yang dapat diminta oleh siapapun. Yunce tersenyum hangat di samping telinganya. Jadi kamu tidak perlu merasa sedih sama sekali. Sebaliknya, Anda harus bahagia dan bangga pada diri sendiri. Petik 2. Kata-katanya sederhana, tetapi itu mencairkan es dalam jiwa He Ling sampai kehangatan memenuhi segalanya. Bahunya berhenti gemetar, dan lengannya diam-diam memeluk punggung Yunce. Dia masih menangis. Men, aku, akan, percaya apa yang kamu katakan. Guru. Pada saat inilah utusan surgawi bulan terbakar memanggilnya. Keagungan Anda, seorang utusan dari alam Laut Selatan meminta untuk bertemu dengan Anda. Petik 2. Nama, Laut Selatan, segera membuat wajah Yunce cemberut. Dia menembak He Ling dengan tatapan yang menenangkan sebelum meninggalkan mutiara racun langit. Dia segera menjawab, biarkan dia masuk. Petik 2. Waktu yang tepat, Kianye Yinger menatap ke arah Selatan. Nan Wansheng pasti kehilangan kesabarannya setelah melihat apa yang terjadi pada alam Dewa Brahma Monark dan Dewa Bulan. Petik 2. Yunce tidak menjawabnya, ekspresinya dingin dan gelap. Meskipun semua bagian tampaknya cocok dengan sempurna, deduksi pada akhirnya masih merupakan deduksi. Dan siapa yang lebih baik untuk mendapatkan kebenaran selain dari mulut Kaisar Dewa Laut Selatan sendiri? Segera, seorang pria mengesankan dengan pakaian emas dipimpin oleh Yunce. Pria itu membungku dengan hormat sebelum berkata, Salam, Tuan Iblis. Selamat atas penaklukan wilayah surgawi timur dan penulisan ulang sejarah alam Dewa hanya dalam waktu setengah bulan. Petik 2. Yunce menatapnya sebelum bertanya, Apakah itu kutipan langsung dari Tuanmu sendiri? Itu benar, utusan itu menjawab dengan datar. Kemudian, pria itu menyampaikan surat undangan yang bersinar dengan cahaya kemasan yang tidak biasa kepadanya dan berkata, Atas nama Rajaku, Kaisar Dewa Laut Selatan, saya di sini hari ini untuk mengundang Anda ke upacara penobatan putra mahkota Laut Selatan. Rajaku berkata bahwa kamu akan menganugerahkan kehormatan besar pada upacara jika kamu berbaik hati untuk hadir secara langsung. Petik 2. Petik 2. Yunce mengangkat alisnya dan membalik telapak tangannya. Detik berikutnya, surat undangan muncul di telapak tangannya. Waktu, tujuh hari dari sekarang. Dan putra mahkota adalah Nan Kian Kiu. Yunce dan Kiannya yinger saling pandang dalam diam. Senyuman sedingin es dan menakutkan melintas di bibir Yunce saat dia menyimpan surat undangan itu dan berkata, Katakan pada Tuanmu bahwa aku akan datang tepat waktu. Petik 2. Utusan itu tampak sangat terkejut. Meskipun dia berada di wilayah Surgawi Selatan hingga hari ini, tragedi wilayah Surgawi Timur secara praktis telah menyebar ke seluruh dunia. Hanya dalam setengah bulan, wilayah Surgawi telah berdarah seperti babi, dan nasib kerajaan raja hanya lebih buruk dari yang lain. Desas-desus tentang kekejaman dan tirani Yunce sudah cukup untuk membuat siapapun merinding. Itulah mengapa dia mengira akan dibunuh dengan kejam sejak dia menginjakan kaki di aula ini. Dia sama sekali tidak berharap untuk menerima balasan yang ramah seperti itu. Setengah nafas kemudian, dia akhirnya pulih dan membungkuh. Aku akan pergi dan menyampaikan jawabanmu kepada rajaku segera. Aku yakin rajaku akan senang mendengar jawabanmu. Petik 2. Bab 1768 banding 1768. Ketika utusan dari alam Dewa Laut Selatan pergi, mata Yunce bersinar dengan cahaya gelap. Menunjuk putra mahkota secara resmi biasanya membutuhkan waktu persiapan yang lama. Bahkan jika mereka mengirimkan undangan ke semua alam, mereka biasanya akan melakukannya setidaknya sebulan sebelumnya, kata kiannya yinger dengan suara terukur. Jelas sekali bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu dengan gerakan tiba-tiba mereka ini. Petik 2. Mereka sedang menguji air, kata kiannya wugu. Mereka menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membentuk koalisi dengan semua alam di wilayah Dewa mereka dan untuk membentuk aliansi dengan wilayah surgawi barat juga, kiannya bingzu menambahkan. Dua kalimat pendek yang diucapkan oleh dua leluhur Raja Brahma telah benar-benar mengungkap motif Kaisar Dewa Laut Selatan. Jangan pernah meremehkan Nanwangsheng, dan akan lebih bodoh lagi jika Anda meremehkan wilayah surgawi selatan, kata kiannya yinger. Kamu menyianyiakan semua kristal iblis dari kegelapan abadi di alam Dewa Bulan, dan aku cukup yakin bahwa kamu juga telah menghabiskan semua racun dalam mutiara racun langit. Menaklukkan empat kerajaan inti dari wilayah surgawi selatan akan menjadi tugas yang sangat sulit. Setidaknya, itu akan jauh lebih sulit daripada yang kami alami di wilayah suci timur. Petik 2. Karena mereka adalah jantung dari wilayah surgawi masing-masing, jika seseorang menaklukkan semua kerajaan raja, itu juga berarti bahwa mereka telah secara efektif menaklukkan seluruh wilayah surgawi. Baik itu wilayah divin timur atau wilayah divin selatan. Dari empat kerajaan raja di wilayah surgawi timur, alam Dewa Bintang telah mengalami penurunan tajam sejak insiden dengan bayi jahat itu, alam Dewa Bulan telah hancur berkeping-keping, dan alam Dewa Raja Brahma terkuat telah didorong ke tepi. Pemusnahan oleh racun penghancur pikiran yang melukai surga. Satu-satunya kerajaan raja yang mereka lakukan dalam pertempuran yang tepat adalah alam Dewa Surga Abadi. Dan mereka hanya melakukannya setelah mereka memikat setengah dari kekuatan inti mereka dan memotong semua jalan penguatan. Empat kerajaan raja di wilayah Suci Selatan memiliki kekuatan penuh dan tidak hanya kekuatan gabungan mereka jauh melebihi empat alam raja di wilayah Suci Timur, mereka juga sangat waspada terhadap orang-orang iblis di wilayah utara sekarang. Kiannya Yinger sama sekali tidak melebih-lebihkan. Saat ini, hal paling rasional yang bisa kita lakukan adalah menyembunyikan permusuhan kita dan berpura-pura bersahabat saat kita menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan wilayah Suci Timur. Ketika datang ke perang antara wilayah Surgawi, wilayah Divin Selatan tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh kecuali permusuhan akan segera terjadi dan tidak dapat dihindari. Ini juga alasan dibalik keputusan mendadak alam Dewa Laut Selatan untuk memilih Putra Mahkota. Petik 2 Namun, katanya sambil menatap Yun Che sekilas, Anda pasti tidak akan melakukan apa yang baru saja saya katakan, kan? Apa hal yang paling mengancam kita dari alam Dewa Laut Selatan? Yun Che bertanya dengan dingin. Inti dari kekuatan alam Dewa Laut Selatan terdiri dari empat raja laut dan enam belas Dewa Laut, jawab Kiannya Yinger. Namun, mereka telah kehilangan dua dari empat raja laut, dan kupikir Kaisar Dewa Laut Selatan dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Petik 2 Alam Dewa Laut Selatan juga memiliki banyak artefak yang ditinggalkan oleh para dewa. Faktanya, mereka memiliki jumlah artefak terbesar di antara semua kerajaan raja, dan jumlah tangan tersembunyi yang bisa mereka mainkan tidak terhitung. Adapun kartu truf terbesar alam Dewa Laut Selatan. Jika aku mengetahuinya, maka itu tidak akan cocok untuk disebut kartu truf lagi. Petik 2 Sama seperti bagaimana alam Dewa Laut Selatan tidak mengetahui tentang dua leluhur agung yang tersembunyi di dalam alam Dewa Raja Brahma. Pada saat ini, Kiannya Wugu tiba-tiba berbicara dengan suara kering, meriam Dewa Laut Titanik. Petik 2 Petik 2 Yunce dan Kiannya Yinger melihat ke arahnya pada saat yang bersamaan. Apa itu? Kiannya Yinger bertanya dengan cemberut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Itu adalah artefak dewa terkuat yang dimiliki alam Dewa Laut Selatan. Itu juga senjata pelindung klan Dewa Laut Selatan era primordial. Petik 2 Kiannya Bingzu melanjutkan, Di era primordial, wilayah Surgawi Selatan juga merupakan tempat terjadinya pertempuran sengit antara dewa dan iblis. Pertempuran ini menyebabkan artefak dan warisan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh wilayah. Artefak yang bisa dikendalikan oleh manusia semuanya telah diambil. Tetapi masih banyak artefak primordial yang mengandung kekuatan yang tidak dapat dikendalikan dan digunakan dalam pembangunan formasi yang sangat unik, Formasi Dewa Laut Besar. Setelah Formasi Dewa Laut Besar ini diaktifkan, kekuatan di dalam artefak ini dengan cepat ditarik keluar untuk berfungsi sebagai sumber kekuatan untuk meriam Dewa Laut Titanik. Seberapa kuat itu, alis emas Kiannya Yinger mulai menyatu. Jika ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak sadari, itu tidak mungkin sesuatu yang biasa. Kiannya Wugu berkata dengan suara lambat dan terukur, menurut catatan kuno, meriam Dewa Laut Titanik yang dibuat oleh klan Dewa Laut Selatan cukup kuat untuk membunuh Dewa yang sebenarnya dalam satu tembakan. Ketika leluhur Laut Selatan menemukan warisan Laut Selatan, dia juga menemukan meriam Dewa Laut Titanik terkubur jauh di bawah tanah. Ketika dia menemukannya, itu tidak rusak tidak bisa diperbaiki dan kekuatan surgawi masih tersisa. Petik 2 Karena batas level dan sumber daya era ini, secara alami tidak mungkin meriam Dewa Laut Titanik akan dapat menampilkan jenis kekuatan surgawi yang ditampilkan di era primordial. Namun, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa Anda anggap enteng. Petik 2 Nenek moyang Raja Brahma, yang telah mengalami semua perubahan kehidupan dan bahkan mendobrak batas kehidupan dan kematian, sebenarnya telah menggunakan kata, mutlak dua kali. Terbukti betapa khawatirnya mereka tentang, meriam Dewa Laut Titanik ini. Meskipun sangat kuat, ia menghabiskan banyak sumber daya dan sangat sulit dikendalikan. Alam Dewa Laut Selatan tidak akan menggunakan meriam Dewa Laut Titanik kecuali mereka tidak punya pilihan. Petik 2 Kianye Wugu dengan jelas berusaha memberitahu Yunce untuk tidak melakukan gerakan sembrono. Alis Kianye yinger berkerut dalam-dalam dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Namun, Yunce tidak menunjukkan rasa takut dan bahkan mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. Apakah Alam Dewa Laut Selatan mengetahui bahwa Anda mengetahui keberadaan meriam Dewa Laut Titanik? Kianye Wugu dan Kianye Bingzu menggelengkan kepala secara bersamaan. Rahasia ini adalah sesuatu yang tanpa disadari oleh Kaisar Dewa Langit Brahma ke-9 dalam salah satu kunjungannya ke Alam Dewa Laut Selatan. Sampai hari ini, Alam Dewa Laut Selatan masih belum mengetahui bahwa Alam Dewa Kerajaan Brahma mengetahui rahasia ini. Petik 2 Kalau begitu tidak apa-apa. Petik 2 Saat dia mengucapkan tiga kata itu dengan suara yang suram, Yunce melihat ke arah selatan. Mulutnya tiba-tiba melengkung menjadi seringai menyeramkan. Dan ketika kedua leluhur Brahma melihatnya, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Dalam sekejap mata, batas waktu tujuh hari yang telah ditetapkan Yunce untuk semua Alam Bintang Atas di wilayah Suci Timur telah berlalu. Ada total 64 Alam Bintang Atas yang belum menyatakan kesetiaan mereka dan yang pemimpinnya belum dicap dengan tanda kegelapan, lapor Fen Daoki kepada Yunce. Sebagian besar Raja Alam dari Alam Bintang Atas ini telah mati atau melarikan diri. Karena kekacauan dan kerusuhan hebat yang terjadi, mereka tidak dapat memilih Raja Alam baru atau tidak ada yang berani menggantikan posisi Raja Alam. Petik 2 Ada juga 20 lebih Alam Bintang yang lebih memilih mati daripada menyerah. Namun, pemberontakan telah pecah di banyak Alam Bintang ini dan banyak praktisi yang mendalam mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari Alam ini. Petik 2 Setelah dia mengatakan itu, Fen Daoki mulai melafalkan nama dari 20 Alam Bintang. Ketika Fen Daoki mengucapkan tiga kata, Alam Dewa Api, Alis Yunce berkedut. Selain itu, ada juga Alam Misteri Surgawi yang unik. Saat ini, tidak ada lagi orang yang hidup di Alam Misteri Surgawi. Semua murid mereka telah diberhentikan dan tiga tetua Misteri Surgawi, yang memerintah Alam bersama-sama, semuanya ditemukan tewas di depan kuil Misteri Surgawi. Petik 2 Yang mulia, Anda hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun, dan kami akan memusnahkan semua Alam Bintang ini dengan segera. Petik 2 Hancurkan semua Alam Bintang yang tidak patuh. Beberapa kata ini telah secara efektif menyebabkan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Yunce mengatakannya dengan sangat santai. Namun, Anda tidak perlu repot dengan Alam Dewa Api. Suara Yunce semakin berat. Kebetulan aku akan melakukan perjalanan ke Snow Song Realem. Petik 2 Pada saat ini, utusan Surgawi Bulan terbakar memasuki ruangan dan melaporkan, Dewa Bintang 6 dari Alam Dewa Bintang telah datang untuk bertemu dengan keagungannya. Petik 2 Dewa Bintang, Yunce melihat ke samping sebelum mengeluarkan tawa dingin dan membosankan. Perintahkan mereka untuk menungguku di luar. Saya akan melihat mereka ketika saya kembali, kapanpun itu. Petik 2 Yunce menggunakan kata, perintah. Ketika enam Dewa Bintang pergi untuk membantu Alam Dewa Surga Abadi, Chai Zee mengusir mereka semua kembali dengan satu pukulan pedangnya. Serangan pedang ini telah menyelamatkan enam Dewa Bintang. Atau mungkin, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa itu telah menyelamatkan Alam Dewa Bintang yang layu. Jika Chai Zee tidak muncul, Yunce pasti sudah lama menghancurkan Alam Dewa Bintang, bahkan jika mereka tidak memilih untuk mencoba memperkuat Alam Dewa Surga Abadi. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Alam Song Salju masih tertutup lapisan salju putih cemerlang, seperti yang selalu ada dalam ingatannya. Dunia putih pucat sepertinya membentang tanpa akhir. Namun, perbedaannya adalah bahwa Yunce, yang pernah menjadi murid dari alam ini, sekarang adalah penghuni kegelapan. Yunce tidak datang sendiri. Chi Uyao juga datang dan keduanya mengintip ke kejauhan. Dia jauh lebih akrab dengan Alam Song Salju daripada Yunce, dan perasaannya jauh lebih dalam. Dia sangat akrab dengan setiap wilayah salju, setiap negara, yang membentuk dunia bintang ini. Setelah tiba di Ice Phoenix Realm, sosok seorang wanita terbang dari kejauhan. Dia berhenti di depan mereka berdua dan membungko dalam-dalam. Chanyi menyapa guru dan keagungan Anda. Petik 2 Dia dengan setia menjaga Snow Song Realm sepanjang waktu dan dia tidak meninggalkannya sekalipun. Bagaimana situasinya di sini? Yunce bertanya. Chanyi segera menjawab, Yang mulia, banyak praktisi asing yang melarikan diri ke alam Song Salju pada awalnya dan itu menyebabkan keresahan di perbatasan. Tetapi setelah empat alam raja ditundukkan satu demi satu, praktisi asing yang mendalam itu sadar dan tidak lagi berani menimbulkan masalah. Juga tidak ada orang yang berani mendekati Ice Phoenix Realm. Petik 2 Penghalang Ice Phoenix Realm masih naik dan masih mencegah semua orang luar masuk. Yunce tiba di depan penghalang, tetapi dia tidak mencoba menerobos masuk. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan untuk mengetuk penghalang dengan lembut, menyebabkan suara dentang yang tajam terdengar di udara. Suaranya tidak terlalu keras, tapi langsung menyebar ke seluruh Divin Ice Phoenix Sekte. Alam Song Salju secara alami gelisah selama periode waktu yang sangat unik ini. Sebagian besar murid yang sedang berjaga keluar untuk menemui penyusup itu. Tapi ketika mereka bisa melihat siapa sosok hitam yang melayang di langit itu, mata mereka langsung melebar saat mereka membeku di tempat. Senior, Kakak Senior Yu Seorang murid Ice Phoenix tanpa sadar berteriak, tetapi suaranya segera disegel oleh sesepu Ice Phoenix di sampingnya. Dia adalah penguasa iblis dari utara, seseorang yang bisa menghancurkan alam bintang dengan satu kata. Jadi jika mereka dengan santai memanggilnya sebagai kakak senior Yun seperti sebelumnya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kejahatan yang paling tidak dihukum mati. Tetua ingin keluar untuk menyambut Yun Che, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengumpulkan keberaniannya, dia bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah ke depan. Lelucon yang luar biasa, bahkan kaisar dewa, keberadaan yang ditinggikan sebagai dewa yang sebenarnya di dunia mereka, telah menderita kematian yang menyedihkan di tangannya. Raja alam yang lebih tinggi telah merendahkan diri di depannya seperti binatang yang tidak bermartabat. Dia hanyalah sesepu Ice Phoenix rendahan, jadi dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Master Iblis dari utara. Cepat, cepat pergi dan beritahu Master Sekte, katanya dengan suara gemetar. Dia benar-benar lupa mengirim transmisi suara pribadi di tengah keheningan yang mengerikan ini. Suasana di Ice Phoenix Realm dengan cepat berubah dan anggota inti dari Ice Phoenix Sekte segera berkumpul di luar. Saat mereka menatap Yun Che yang mengambang, pandangan mereka sangat kompleks, syok, ketakutan. Dan kegelisahan yang ekstrim semuanya bercampur dengan sedikit harapan dan harapan. Wilayah Surgawi Utara telah memulai invasi mereka ke wilayah Surgawi Timur dari utara dan ketika semua alam dilanda kekacauan besar, hanya alam Song Salju yang tetap damai dan tidak tersentuh. Setelah itu, Mu Bing Yun dibawa pergi oleh salah satu Raja Brahma dari alam Dewa Kerajaan Brahma, tetapi dia dikirim kembali ke alam aman dan sehat beberapa jam kemudian. Mu Bing Yun belum menjelaskan situasinya dengan jelas, tetapi sepertinya dia telah diselamatkan oleh orang-orang dari wilayah Surgawi Utara. Akibatnya, mereka sangat percaya bahwa Yun Che tidak datang untuk membawa bencana ke alam Song Salju. Namun, lingkaran kegelapan yang terpancar dari tubuhnya terlalu menakutkan dan mereka tidak bisa tidak bereaksi dengan ketakutan. Seorang wanita yang terbungkus kegelapan berdiri di sampingnya. Dari gambar yang telah diproyeksikan dari alam Dewa Surga Abadi selama beberapa hari terakhir, mereka sudah tahu bahwa ini adalah permaisuri Yun Che di wilayah Surgawi Utara. Jadi dua orang teratas yang bertanggung jawab atas wilayah Surgawi Utara telah berkenan mengunjungi alam Song Salju mereka hari ini. Setiap tetua Ice Phoenix telah berkumpul tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Yun Che tetap tidak bergerak dan dia menatap ke arah utara, hampir seolah-olah dia dalam keadaan linglung. Akhirnya, Mu Bing Yun tiba dan aura es dan salju yang familiar itu menyebabkan Yun Che menoleh untuk melihat ke arahnya. Hanya empat tahun yang singkat telah berlalu, tetapi sekarang sepertinya seumur hidup yang lalu. Ice Phoenix barier terbuka tanpa suara dengan lambayan lembut tangannya. Saat tetua Ice Phoenix menatapnya dengan mata gemetar, Mu Bing Yun melayang ke udara untuk berdiri di depan Yun Che dan Chi Wu Yao. Dia melirik Chi Wu Yao, tetapi setelah itu, matanya menatap langsung ke mata Yun Che tanpa berkedip. Setelah hening sesaat, senyum manis muncul di wajahnya saat dia berkata, bisa kembali tanpa rasa takut secara alami lebih baik dari apapun. Petik 2. Dia telah memimpikannya momen seperti ini selama beberapa tahun terakhir. Tapi itu adalah kerinduan bawah sadar, karena dia tidak pernah berani memegang harapan semewa ini. Namun, dia benar-benar telah kembali, dia telah kembali dengan berani dan tanpa rasa takut. Dan hanya butuh empat tahun yang singkat untuk melakukannya. Orang lain yang paling penting baginya juga telah dikembalikan ke keadaan aman dan sehat. Akibatnya, kabut gelap yang menyelimuti hidupnya selama beberapa tahun terakhir lenyap begitu saja. Segala sesuatu yang terjadi sekarang tampak seperti mimpi. Senyuman manis ini, senyuman yang paling dikenal Yunce, menyebabkan pandangannya kabur seketika. Saat itu juga, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke waktu ketika mereka pertama kali bertemu. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Istana Tuan Bingyun, Yunce masih memanggilnya dengan sebutan familiar itu, seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dia melanjutkan dengan suara lembut, Saya telah pergi selama bertahun-tahun, jadi saya ingin melihat-lihat Aula Suci. Petik 2. Aku akan membawamu ke sana, katamu Bingyun. Ah, kalian berdua bisa terus hidup tanpaku. Chi Uyao tersenyum sambil melihat ke arah Mubingyun, tapi dia tidak bergerak untuk mengikuti mereka. Yunce dan Mubingyun bergerak menuju Ice Phoenix Secret Hall dengan banyak tatapan mata lebar. Tidak ada iblis yang memenuhi langit dan tidak ada kekuatan lain yang berdesir di udara. Chi Uyao berdiri di kejauhan saat indera ketuhanannya menyapu wilayah bersalju yang luas ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, sepertinya kita belum merekrut murid baru dalam waktu yang cukup lama. Petik 2. Huan Zee? Dia tiba-tiba berkata, beritahu seseorang untuk mengirim transmisi suara Keraja Alam Dewa Api untuk memberitahu dia bahwa Yunce telah datang mengunjungi alam Song Salju. Petik 2. Mu Huan Zee berdiri dalam diam karena terkejut selama dua tarikan napas. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa Ratu Iblis dari utara benar-benar tahu namanya. Hanya ketika Chi Uyao akhirnya menoleh untuk melihatnya, dia yakin bahwa Ratu Iblis benar-benar memanggilnya dengan namanya. Dia dengan cemas mengeluarkan jawaban dan bergegas mengirim transmisi suara itu. Bab 1769 banding 1769. Wilayah suci Ice Phoenix. Tempat ini masih selamanya diselimuti salju, seperti yang dia ingat. Saat dia berjalan menaiki tangga bersalju yang tidak bertanda itu dan tiba di depan aulah suci. Matanya menyapu seluruh area saat dia mengamati sekelilingnya. Kolam, lapisan es, pahatan es, semuanya seperti yang dia ingat. Setelah Mubing Yun menggantikan gelar Master Sekte, Ice Phoenix Secret Hall telah menjadi tempat tinggal pribadinya. Tapi dia tidak menyentuh satupun benda di tempat ini selama beberapa tahun terakhir, bahkan pernak-pernik sederhana yang disukai Mu Suanyin semuanya ada di tempat aslinya. Di sudut, orang bisa melihat garis yang jelas membentang di permukaan Lentera S. Ini adalah celah yang dia buat setelah Mu Suanyin Chi Uyao memaksanya untuk menelan darah naga bertanduk, menyebabkan dia menjadi liar dan hampir mendorong Mu Feiksue ke bawah. Untuk berpikir bahwa itu masih belum diperbaiki. Ketika dia melihat Yun Che benar-benar berhenti saat dia menatap sekelilingnya dengan hampa, Mubing Yun berkata dengan suara lembut, Masuk. Petik 2 Yun Che tidak bergerak untuk masuk ke dalam. Dia bertanya dengan sikap yang agak linglung, Jika guru melihat saya sekarang, apakah dia akan membenci saya? Mubing Yun terkejut dengan kata-kata itu. Guru Iblis Kegelapan yang telah membantai alam bintang dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu kata saja sebenarnya terlalu ragu-ragu dan takut untuk memasuki Aula Suci ini, tempat di mana dia telah berbagi kenangan yang tak terhitung jumlahnya dengan Mu Suanyin. Ya, jawabmu Binyun. Karena kamu sebenarnya masih memanggilnya sebagai guru. Petik 2 Tidak apa-apa bagimu untuk tidak mengerti. Tapi sekarang, apakah kamu masih tidak mengerti mengapa dia begitu ngotot mengusirmu dari sekte itu? Petik 2 Jadi bagaimana jika saya mengerti? Yun Che menjawab dengan suara lembut. Dia mengeluarkan tawa yang menyedihkan dan mencela diri sendiri. Berapa banyak orang yang kenaifan masa laluku berakhir dengan pembunuhan? Aku lebih suka dia membenciku, membenciku. Petik 2 Dia perlahan membungkuh dan menatap Mu Binyun. Peles Master Binyun, apakah kamu masih membenciku? Mata sedingin es Mu Binyun bergeser ke arahnya. Setelah itu, dia dengan lembut berjalan ke depan dan berdiri di depan Yun Che. Saat Yun Che melihat dalam keheningan yang tercengang, dia mengangkat tangan bersalju dan dengan lembut membelai wajahnya dengan jari-jari seperti batu giok es. Saat itu, aku memukulmu meskipun kamu menderita rasa sakit yang paling berat yang pernah kamu derita dalam hidupmu. Suaranya lembut dan lembut, seperti kabut, seperti mimpi. Matanya yang sedingin es telah berkabut dan rasa bersalah yang telah terkubur di dalam hatinya selama beberapa tahun terakhir dapat terlihat di dalamnya. Apakah masih sakit? Petik 2 Dia bisa merasakan sensasi selembut giok lembut di wajahnya. Itu menembus langsung ke hati dan jiwanya. Matanya mulai bergetar saat bibirnya bergerak. Itu bahkan tidak sakit pada awalnya. Petik 2 Ketika dia mengucapkan selamat tinggal padanya di danau surgawi Neterfrost, dia merasakan semua kelembutan sedingin es Mubing Yun berubah menjadi rasa sakit dan kesuraman. Tetapi ketika dia akhirnya melihatnya lagi hari ini, semua kesuramannya sepertinya telah lenyap tanpa jejak. Dia sekali lagi kembali ke Mubing Yun di masa lalu, seseorang yang benar-benar mirip dengan namanya, awan es yang dingin di luar tetapi lembut dan lembut di dalam. Pada saat ini, seorang wanita sangat cantik yang auranya menyerupai lotus es berjalan keluar dari balik salah satu cermin es, di Aula Suci. Mu Feixue Dia melihat Yun Che dan tangan bersalju yang membelai wajahnya. Kepalanya yang halus sedikit terkulai saat dia berbicara dengan suara lembut. Master Sekte, kakak senior Yun. Petik 2 Lengan bioknya sedikit menekuk saat Mubing Yun tanpa sadar menarik tangannya dari wajah Yun Che. Bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Feixue sudah memberi mereka busur sopan sebelum dia diam-diam mundur dari daerah itu. Feixue telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Yun Che melihat ke arah yang ditinggalkan Mu Feixue. Dia berjalan dengan lambat dan tidak tergesa-gesa dan dia masih dalam jangkauan persepsi spiritualnya. Dia bisa merasakan deru salju yang semakin tenang dan lembut kemanapun dia pergi. Senyuman kecil muncul di wajah Mu Bing Yun. Awalnya aku khawatir dia akan terhalang oleh gangguan di dalam hatinya, tapi ternyata aku tidak mengkhawatirkan apapun. Sepertinya kerangka berpikir yang sama dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda pada orang yang berbeda. Feixue adalah anak yang sangat luar biasa dan dia pasti akan mampu memikul masa depan Sekte Phoenix S. Surgawi. Petik 2. Yun Che mengeluarkan tiga cincin kristal ungu dan mengulurkan tangannya ke arah Mu Bing Yun. Cincin ini berisi sumber daya yang kami ambil dari alam dewa surga abadi. Mereka harus memungkinkan Sekte Phoenix S. Surgawi berkembang dengan sangat cepat dalam waktu singkat. Petik 2. Sumber daya yang dikumpulkan oleh kerajaan raja adalah anugerah dan kekayaan yang tak terbayangkan untuk alam bintang menengah manapun. Dengan sumber daya semacam ini, mereka bisa memelihara bakat yang jauh melampaui era sebelumnya dalam waktu yang sangat singkat. Mu Bing Yun mengambilnya tanpa pertanyaan. Indra surgawinya menyapu cincin dengan lembut saat dia berkata, Baiklah, saya akan menggunakannya dengan baik. Sumber daya ini akan menyebabkan Sekte kita mengalami transformasi total dan total dalam rentang satu generasi. Petik 2. Kurangnya keraguan Mu Bing Yun dalam menerima hadiah Yun Che justru membuatnya tercengang sesaat. Dia berbalik dan pergi ke kamar tidurnya. Ketika dia keluar, dia memegang beberapa set jubah salju Ice Phoenix di pelukannya. Tanda Ice Phoenix yang tertulis di jubah itu dimaksudkan hanya untuk murid langsung Master Sekte itu. Ini adalah jubah Ice Phoenixmu, semuanya dibuat secara pribadi untukmu oleh kakak, kata Mu Bing Yun. Meskipun kamu bukan lagi murid Sekte kami dan kamu tidak akan pernah memakai jubah ini lagi, itu tetap milikmu. Meninggalkan mereka di sini hanya akan mengkhianati niat yang dia miliki saat membuat pakaian ini. Petik 2. Kepala Yun Che terkulai saat dia perlahan mengulurkan tangan untuk mengambil jubahnya. Jari-jarinya dengan lembut menelusuri simbol dewa sedingin es. Lama waktu berlalu sebelum dia akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Istana Bing Yun, aku datang karena dua alasan hari ini. Yang pertama melihatnya, tapi yang kedua tentang kamu. Saya harap Anda akan pergi dengan saya hari ini. Petik 2. Mu Bing Yun pernah diculik oleh alam dewa kerajaan Brahma dan Yun Che tidak akan membiarkan hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Mu Bing Yun sama sekali tidak terkejut dengan proposisinya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara setenang air, Yun Che, jangan pernah melupakan status yang kamu miliki hari ini. Apakah Anda khawatir atau merasa bersalah? Berikan semua perasaan itu kepada kakak sendiri. Petik 2. Adapun aku dan alam song salju, kami akan dan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang mengikat atau menghalangi Anda. Bahkan jika alam song salju suatu hari bertemu dengan akhir yang paling dahsyat, saya masih akan memilih untuk mati bersamanya. Petik 2. Meskipun suaranya lembut dan lembut, itu dipenuhi dengan baja yang luar biasa. Jelas bahwa kata-katanya tidak menimbulkan argumen. Juga, aku tidak ingin kamu melihatnya seperti kamu sekarang. Bau darah dan kedengkian yang memancar dari tubuhmu yang terlalu pekat, akan mengganggu istirahatnya. Jika Anda pernah mencapai tujuan Anda suatu hari dan akhirnya membiarkan dia berhenti mengkhawatirkan Anda, Anda dapat datang dan menemuinya. Petik 2. Yun Che. Petik 2. Namun, jika Anda benar-benar harus membawa seseorang bersamamu, nada suaramu Bing Yun menjadi kental dengan makna. Kalau begitu bawa Feik Sui bersamamu. Petik 2. Titik. Setelah dia meninggalkan wilayah Suci Ice Phoenix, Yun Che melayang tinggi di udara dan membiarkan tubuhnya bergoyang di dalam salju yang melolong. Dia menatap dataran salju tak berbatas dengan mata sedingin es. Tapi itu bukanlah jenis dingin yang tanpa ampun akan menembus ke tulangmu, itu adalah jenis dingin yang tenang dan tenteram. Ini adalah saat paling tenang yang pernah dialami sejak kembali ke wilayah Suci Timur. Dia bahkan merasa seolah-olah darah segar di tangannya dan kebencian di hatinya telah ditutup sementara oleh es dan salju. Dia tidak memilih untuk mengunjungi Danau Neterfrost surgawi pada akhirnya. Kata-kata Mubing Yun memang telah menggugah hatinya, terutama bagian tentang dirinya yang tidak menodai kehadirannya dengan darah dan dosa yang kini membasahi dirinya. Sebelas tahun yang lalu, dia telah mengikuti Mubing Yun ke alam dewa dengan satu tujuan yang sangat sederhana dalam pikirannya, sebuah tujuan yang mungkin tampak sangat naif bagi orang lain. Ini adalah awal dari segalanya. Pada saat itu, baik dia maupun Mubing Yun tidak dapat membayangkan bahwa dia akan menjadi poros di mana nasib seluruh alam dewa akan berubah. Dia telah menaklukkan wilayah surgawi timur dan menunjukkan kepada dunia kekuatan iblisnya yang mengejutkan. Kebenaran dibalik semuanya juga telah terungkap ke seluruh alam semesta dan dia masih memiliki wilayah surgawi utara, rute pelarian yang sempurna ini yang tidak dapat dipotong, benteng sempurna yang tidak dapat digulingkan. Dalam hal otoritas, kekuatan, kekuatan militer, dan karismanya, dia adalah seseorang yang sudah berdiri di puncak wilayah surgawi timur dan utara. Dia setara dengan wilayah surgawi selatan dan barat dan dia memiliki otoritas dan kekuatan untuk membentuk dan membuat kembali struktur alam dewa. Bahkan jika Raja Naga sendiri harus kembali sekarang, dia tidak akan berani melakukan gerakan sembrono dalam menghadapi kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh wilayah surgawi utara. Situasinya telah berubah begitu dramatis bahkan dia harus melangkah dengan hati-hati. Karena itu, kewaspadaan wilayah di fin selatan terhadap Yun Che sangat bermanfaat. Namun, Yun Che tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti sekarang. Kebencian di hatinya telah terhenti di tengah-tengah salju yang berterbangan. Tapi itu tidak berkurang sedikitpun. Di wilayah bersalju ini, wajah orang-orang yang telah menyerang Muswanyin dengan cepat menyatu dalam pikirannya. Setiap wajah dari wajah itu telah dengan susah payah terukir di hati dan jiwanya dengan kejelasan yang tak terkatakan. Yang terpenting di antara mereka adalah lombai, orang yang telah memberikan pukulan fatal pada Muswanyin. Pada saat ini, suara yang hanya ada dalam ingatan indahnya terdengar di dalam salju yang berterbangan. Ah, kalian benar-benar melihat kakak senior Yun. Bagaimana penampilannya sekarang? Petik 2 Seorang wanita kurus dengan jubah biru es bertanya dengan suara bersemangat dan cemas. Kultifasinya berada di alam jiwa surgawi dan bahkan tidak mencapai budidaya para murid Ice Phoenix di sekitarnya, tetapi jelas bahwa dia memiliki status yang sangat unik di antara mereka. Yun Che melihat ke bawah ke arah gadis berjubah biru. Setelah mendengar kata pertama yang dia ucapkan, Yun Che sudah mengenali suara Musyaolan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia masih terlihat persis sama. Seperti dalam gambar yang kami lihat, tidak, tidak, dia sebenarnya lebih menakutkan dari yang ditunjukkan gambar itu kepada kami. Terutama matanya, hanya satu pandangan ke mata itu membuat saya sulit bernapas, kata seorang murid laki-laki Ice Phoenix. Murid Ice Phoenix pria lainnya dengan cemas mencoba memperingatkannya. Junior Sister Siaolan, dia adalah Master Iblis sekarang, jangan pernah memanggilnya sebagai kakak senior. Jika, jika Tuan Iblis menjadi marah karena itu. Petik 2 Dia bahkan tidak berani menyelesaikan hukumannya. Dia tidak akan, dia tidak akan. Musyaolan menggelengkan kepalanya dengan keras saat dia berkata dengan suara yang sangat percaya diri. Saya percaya bahwa dia tidak akan pernah menyakiti alam Song Salju tidak peduli seberapa banyak dia berubah. Bukankah peristiwa-peristiwa dalam beberapa hari terakhir ini sudah membuktikannya? Petik 2 Murid Ice Phoenix yang jelas merupakan pemimpin kelompok ini berbicara dengan suara muram. Master Sekte kami sebelumnya mati demi dia, jadi dia jelas tidak akan mau menyakiti Snow Song Realam. Tapi semua orang di wilayah Surgawi Timur telah menjadi saksi betapa menakutkannya dia. Jangan pernah mendekatinya atau bergosip tentang dia secara pribadi. Jika dia marah pada sesuatu yang kita katakan, itu akan menjadi... Uh! Ah! Petik 2 Dia tidak sengaja mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dia segera melihat Yun Che yang melayang. Jantungnya langsung berhenti di dadanya dan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan berubah menjadi suara gemericik yang kacau. Setelah semua orang secara tidak sadar mengikuti matanya, dunia langsung terjun ke dalam keheningan yang mematikan. Setiap wajah menjadi putih-pucat saat mata mereka melebar ke batas mereka. Tidak ada yang bisa mengeluarkan satu suara pun. Yun Che Musyaolan menatap linglung pada sosok hitam yang melayang di udara. Dia dengan lembut membisikkan beberapa kata, tetapi dia segera dengan paksa menutup mulutnya dengan tangannya. Dia tidak berani mengeluarkan derit lagi setelah itu. Ketika wilayah Surgawi Utara telah sepenuhnya tunduk padanya, Master Surgawi yang tak terhitung jumlahnya tidak punya pilihan selain merendahkan diri dan gemetar di kakinya. Yun Che saat ini bahkan tidak perlu dengan sengaja melepaskan kekuatan iblis gelapnya, hanya satu pandangan dari mata yang tenang itu sudah cukup untuk membuat jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke dalam jurang ketakutan dan ketakutan. Bahkan saat dia membuang muka, Yun Che tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, dia terbang tanpa ekspresi kekejauhan. Saat keterkejutan dan ketakutan meninggalkan sistem mereka, hampir setengah dari murid Ice Phoenix menjatuhkan diri di pantat mereka. Mereka terengah-engah saat keringat dingin yang membasahi tubuh mereka mulai berubah menjadi es. Musiaolan menatap kosong ke arah Yun Che terbang, matanya perlahan berkabut. Ini adalah pria yang dia dan tuannya bawa ke alam Song Salju bertahun-tahun yang lalu. Pria yang terus-menerus diejek dan dimarahinya setiap hari, tetapi sekarang dia berada sejauh mimpi, seseorang yang tidak bisa dia jangkau lagi. Pada saat ini, suara yang dipenuhi dengan martabat mungkin bergema di udara jauh di atas mereka. Huo Poyun dari Alam Dewa Api telah tiba untuk meminta audiensi dengan Raja Bing Yun dari Alam Dewa. Petik 2. Yun Che, yang telah terbang ke arah utara, tiba-tiba membeku di udara. Kepalanya menoleh sedikit, tapi ekspresinya masih sedingin-sedingin tadi. Itu tidak berubah sedikit pun. Bab 1770 Obsesi Poyun Huo Poyun mengenakan pakaian merah menyala, dan dia tidak sendirian. Mengikuti di belakangnya adalah tiga Master Sekte yang pernah menguasai Alam Dewa Api sebelum mendorong Huo Poyun menjadi Raja Alam Dewa Api, Master Sekte Burung Vermilion Yan Wancang, Master Sekte Phoenix Yan Juhai, dan Master Sekte Gagak Emas Huo Ruli. Kedatangan empat praktisi terkuat dari Alam Dewa Api membawa gelombang panas yang hebat ke wilayah salju. Mu Huan Zi telah menunggu mereka, dan saat mereka tiba, dia segera berjalan ke arah mereka dan melirik wajah mereka. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan yang semua orang tahu jawabannya, Selamat datang, Raja Alam Dewa Api, Master Sekte. Mengapa Anda datang ke Snow Song Realem hari ini? Petik 2. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Huo Poyun menatap ke depan dengan mata tenang, wajahnya tanpa ekspresi apapun. Tiga Master Sekte Alam Dewa Api memasang ekspresi rumit di wajah mereka, dan Huo Ruli melangkah maju untuk berbicara dengan Huo Poyun dengan nada rendah. Poyun, dengarkan aku, ini terakhir kali aku. Simpan itu, aku sudah mengambil keputusan. Huo Poyun memotongnya dengan singkat. Kamu, Huo Ruli hampir menghancurkan giginya sendiri saat itu juga. Huo Ruli adalah pria yang galak dan keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah mundur. Itu adalah sifat yang disadari oleh setiap pria dan wanita di Alam Dewa Api dan Alam Song Salju. Huo Poyun tidak sekuat Huo Ruli, tapi dia pasti mengalahkan tuannya di Departemen Keras Kepala. Muhuan Zi sedikit mengernyit sebelum berkata, saya akan segera memberitahu Master Sekte. Tidak perlu, kata Huo Poyun dengan serius sambil mendongak sedikit. Ini baik-baik saja. Salju tiba-tiba berhenti, dan tekanan tanpa suara yang tak terlihat menekan dari atas. Tiga Master Sekte kehilangan napas saat penglihatan mereka menjadi gelap. Sosok hitam pekat perlahan muncul di depan mata Huo Poyun. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul di langit. Matanya hitam seperti malam, karena tatapannya tanpa emosi kasih sayang seperti kerinduan atau keramahan. Yang ada hanya sikap dingin dan ketidakpedulian. Wajahnya terlihat sama seperti biasanya, tetapi tatapan dan auranya telah berubah total. Ketiga Master Sekte Alam Dewa Api menyusut menjadi diri mereka sendiri secara tidak sadar. Bahkan Huo Ruli, Master Sekte yang paling dekat dengan Yun Che, orang yang tertawa sepanjang hari dan memanggilnya, adik kecil Yun, telah menarik auranya yang membarah hampir secara naluriah. Yun Che dalam proyeksi itu cukup menakutkan, tetapi jauh, jauh lebih buruk untuk bertemu dengannya secara langsung. Itu melampaui kerendahan hati sederhana dan terasa lebih seperti tenggorokan mereka dicengkeram oleh iblis. Yang dibutuhkan hanyalah satu pikiran, dan dia bisa dan akan membunuh mereka tidak peduli jenis hubungan yang mereka bagi di masa lalu. Huo Poyun adalah satu-satunya orang yang menatap Yun Che dan sedikit tersenyum. Lama tidak bertemu, Yun Che. Kamu terlihat jauh lebih baik dari yang aku harapkan. Petik 2 Di sisi lain, penyihir cani baru saja tiba. Dia segera mengerjit saat mendengar sapaannya. Sangat tidak sopan bagi Raja Alam yang lebih tinggi untuk berbicara langsung dengan Yun Che. Dia akan melangkah keluar dan memberi pria itu pelajaran ketika Chi Wu Yao memegang tangan di depannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke sepetak salju di sisi lain pertemuan. Di sana, Mu Feixue berdiri dan menyaksikan semuanya dalam diam. Mu Huan Zi dengan bijak mengambil cuti dari pertemuan yang tidak dia ikuti. Tanpa mengubah postur atau perilakunya sedikitpun, Yun Che berkata, Aku senang kamu muncul dan menyelamatkanku beberapa waktu, Raja Alam Dewa Api. Sebagai hadiah, aku berjanji untuk mempercepat kematianmu. Petik 2 De, Guru Iblis, Huo Ruli Buru-buru bergegas maju dan berkata, Kami datang untuk meminta maaf padamu. Po Yun tidak mencoba untuk tidak mematuhimu dengan sengaja, dia hanya diambang terobosan dan tidak bisa meninggalkan kultifasinya yang terpencil pada waktunya untuk bertemu denganmu. Saya mohon Anda untuk mengingat persahabatan Anda dan memberi Po Yun. Alam Dewa Api kesempatan untuk bersumpah setia dan setia kepada Anda. Dia berharap untuk memanggil Yun Che sebagai, adik Yun, dan memperpendek jarak yang muncul di antara mereka, tapi dia dengan cepat menemukan bahwa dia kurang berani untuk mengatakannya ketika dia benar-benar menghadapinya sendiri. Persahabatan Yun Che berkata dengan acu tak acu, Apapun persahabatan yang dimiliki Raja Alam Dewa Api dan Aku di masa lalu telah terkubur sepenuhnya oleh tindakannya sendiri. Jadi berdoa lah, katakan, persahabatan apa yang kamu bicarakan. Petik 2 Seluruh tubuh Huo Ruli menegang saat kepahitan mengalir di hatinya. Dia hanya mengetahui keputusan Huo Po Yun untuk membocorkan keberadaan Yun Che ke Alam Langit Suci setelah kejadian itu, dan sampai hari ini dia tidak bisa mengerti mengapa mantan muridnya melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Satu hal yang pasti, Yun Che bukan lagi teman Huo Po Yun. Fakta bahwa Yun Che tidak membalas dendam pada Huo Po Yun adalah hal yang paling diharapkan dari dia. Huo Po Yun tersenyum tanpa rasa takut meskipun Yun Che diancam akan dibunuh. Dia membuka telapak tangannya dan memanggil api emas, salju di sekitarnya mencair dengan cepat karena panasnya. Saat itu, Anda dan saya berjanji untuk berduel satu sama lain setelah kita memasuki alam surga-surga abadi. Pada akhirnya Anda tidak memasuki alam surga-surga abadi, tapi ini sepertinya saat yang tepat untuk memenuhi janji itu. Petik 2 Janji, senyuman mencemoh terlihat di bibir Yun Che. Saya tidak ingat hal seperti itu. Tidak masalah, Huo Po Yun masih terlihat sangat tenang. Api emas di tangannya semakin tebal. Aku ingat, dan itu sudah cukup. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia melompat ke udara. Api gagak emas di tangannya mengembun menjadi pedang yang menyala. Dia mengayunkan senjata langsung ke Yun Che. Po Yun Ketiga Master Sekte menjadi pucat karena terkejut. Itu karena tidak ada jalan untuk mundur saat Huo Po Yun kedua menyerang Yun Che. Mereka bertiga menyerang sekaligus. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan pada Huo Po Yun saat ini. Huo Po Yun dengan mudah mengirim mereka terbang menjauh darinya sebelum menutup jarak antara Yun Che dan dirinya dengan cepat. Nyala api guru surgawi mungkin menyebabkan udara yang biasanya dingin dari alam song salju berubah secara tidak wajar. Yun Che menunggu sampai api Huo Po Yun mendekati dia sebelum dia dengan santai mengangkat tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Cahaya api yang menyilaukan langit tiba-tiba meredup. Kemudian, api yang mengelilingi tubuh Huo Po Yun dan bahkan pedang api yang dia ciptakan mulai padam dengan sendirinya. Pada saat Huo Po Yun berhenti di depan Yun Che, api telah padam sama sekali. Bahkan nyala api gagak emas di matanya menjadi redup secara tidak wajar. Saat alam Yun Che dan pemahamannya tentang hukum ketiadaan tumbuh, begitu pula penguasaannya atas kekuatan api. Paling tidak, itu benar-benar jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan Huo Po Yun. Murid Huo Po Yun menyusut sedikit ketika hampir semua api gagak emasnya tiba-tiba mati tanpa peringatan. Dia juga mendapati dirinya membeku tepat di depan Yun Che, tidak dapat bergerak bahkan satu milimeter pun ke depan. Entah bagaimana, kekuatan gelap Yun Che telah melahap kekuatannya yang membara. Dia dikalahkan bahkan sebelum kekuatan mereka bentrok satu sama lain. Yun Che berada tepat di depannya. Dia tidak mencibir, dia tidak meremehkannya, dia bahkan tidak mengasihani penampilannya yang memalukan. Hanya ada kegelapan dan ketidakpedulian yang tak terbatas. Seolah-olah dia bahkan tidak pantas dikasihani atau dicemoh. Aku telah menghancurkan kesombongan dan menanam benih kegelapan abadi pada semua orang yang berlutut dan bersumpah setia padaku, kata Yun Che acuh tak acuh. Namun, sebagai hasilnya, keluarga, klan, sekte, dan semua makhluk hidup di alam bintang mereka harus hidup. Orang-orang ini memilih dengan bijak, karena raja alam yang lebih tinggi yang bahkan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel tidak pantas mendapatkan gelar mereka. Ada pun bagi mereka yang menganggap diri mereka lebih suci daripada Anda, adalah tugas alami saya untuk memenuhi keinginan kematian mereka, bukankah Anda setuju? Petik 2 Yun Che akhirnya menunjukkan sedikit ekspresi. Dia tertawa kecil sebelum berkata, Yah, bagaimanapun juga, kamu jauh lebih beruntung daripada salah satu dari orang-orang itu. Kami berteman, jadi aku akan membunuhmu sendiri. Petik 2 Tunggu-tunggu, Huo Ruli, Yan Juhai, dan Yan Wancang bergegas ke depan pada saat yang bersamaan dan berteriak dengan panik, Mohon ampun, Tuhan Iblis. Dia pasti. Heh, hanya satu tawa yang diperlukan untuk membungkam tiga master sekte dan membekukan tubuh mereka. Aku belum melupakan apa yang roh Phoenix lakukan untukku di penjara Inferno penguburan Dewa Kuno. Oleh karena itu, saya berjanji untuk tidak merusak alam Dewa Api. Petik 2 Tapi jika aku mendengar kata lain yang memohon dari kalian bertiga, maka kalian semua akan mati bersamanya. Kata-katanya yang dingin tidak menyisakan ruang untuk menegur. Adapun Huo Poyun sendiri, pria itu hanya menatap Yun Che tanpa kemarahan atau perjuangan. Faktanya, dia menarik kekuatannya seolah dia tahu ini akan terjadi sejak awal. Pada saat inilah Chi Uyao muncul di sampingnya dalam kilatan hitam. Dia berkata pelan, Perhatikan ini sebelum kamu memutuskan apakah akan membunuhnya atau tidak. Chi Uyao menusuk udara dengan jarinya, dan cahaya jiwa memasuki glabela Yun Che. Itu adalah ingatan dari Luo Changsheng. Dalam ingatannya, Huo Poyun menjatuhkan Luo Changsheng sebelum meraih Yun Che. Kemudian, dia melarikan diri bersamanya dengan sekuat tenaga. Alis Yun Che tenggelam saat dia menatap Huo Poyun yang pantang menyerah. Kaulah yang mengirimku ke Glacet Light Realm. Semua orang tampak terkejut, terutama tiga master sekte alam Dewa Api. Tampaknya mereka tidak tahu tentang ini. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya sejak kedatangannya di Snow Song Realm, Huo Poyun kehilangan ketenangannya dan melepaskan kilatan. Panik. Saya melihat, Yun Che menyipitkan matanya saat menyadari. Anda ingin saya tahu bahwa Anda menyelamatkan hidup saya setelah Anda mati di tangan saya. Anda ingin saya menyesali kesalahan saya selama sisa hidup saya, bukan? Petik 2 Huo Poyun mengertakkan gigi. Ketenangannya telah runtuh, dan pupil serta telapak tangannya bergetar pada saat bersamaan. Poyun, kamu, Huo Ruli tiba-tiba melihat mantan muridnya dan mengangkat kristal jiwa merah. Hal yang kau suruh untuk kuberikan pada iblis master setelah kau mati. Apakah ini kenangan akan kejadian itu? Heh, hehehe, Yun Che mulai terkekeh. Betapa jauh lebih menggelikannya harga diri Anda. Eh iya, Chi Uyao menghela nafas dengan tenang dan rumit. Ah! Huo Poyun tiba-tiba berteriak dan menyalakan kembali api gagak emasnya. Pedang penghancur setan dewa api muncul entah dari mana dan terbang menuju Yun Che. Dentang. Ada dentang keras saat Yun Che menangkap pedang penghancur setan dewa api di antara jarinya. Api di pedang juga mati dengan cepat. Yun Che memperhatikan ekspresi buas Huo Poyun dengan dingin sebelum tersenyum. Kamu ingin aku membunuhmu separah itu. Maka saya akan melakukan kebalikan dari apa yang Anda inginkan. Kamu memang menyelamatkan hidupku, dan hidupku jauh lebih berharga dari kamu. Itu benar jika aku membalas, bantuan, ini, bukankah kamu setuju? Petik 2 Bang! Huo Poyun dikirim terbang ke tanah dengan jentikan jari. Huo Poyun menghentikan momentum penurunannya dan mencoba menyerang Yun Che lagi, tetapi saat dia berbalik, dia secara tidak sengaja melihat mata Chi Uyao. Ledakan. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan kepalanya bergema seperti jutaan lonceng berdering di dalamnya. Pada saat itu, dia merasa hati dan jiwanya seperti dihancurkan oleh iblis kejam yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan apapun yang baru saja dia kerahkan menghilang seketika. Kali ini, dia jatuh dalam garis lurus dan menabrak salju seperti batu. Tiga master sekte alam dewa api buru-buru bergegas dan mengangkatnya berdiri. Penglihatannya berkedip, dan rasa kantuk yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya mengancam untuk menenggelamkan pikirannya, tetapi Huo Poyun entah bagaimana berhasil menahan sensasi itu dan mengangkat matanya yang tidak fokus untuk bertemu dengan sosok Yun Che. Bunuh aku, jika kamu, berani. Tekadnya mengejutkan bahkan Chi Uyao sedikit. Masih melayang di langit, Yun Che berkata dengan dingin, siapapun yang saya inginkan mati di wilayah suci timur harus mati. Demikian pula, siapapun yang saya inginkan hidup di wilayah suci timur harus hidup. Petik 2. Yan Wancang, Yan Juhai, Huo Ruli, lanjutnya, bawa dia kembali ke alam dewa api dan biarkan dia tetap hidup apapun yang terjadi. Jika dia mati, aku berjanji akan menghapus alam dewa api dari wajah wilayah surgawi timur. Petik 2. Kamu. Umpan baliknya terlalu berat untuk dia tanggung, dan penglihatan Huo Poyun menjadi hitam untuk terakhir kalinya sebelum dia pingsan sepenuhnya. Meski tidak sadarkan diri, giginya terkatuk begitu erat sehingga darah menetes dari gusinya. Yun Che tidak hanya tidak membunuh Huo Poyun, dia bahkan memberikan perintah jahat untuk membuatnya tetap hidup dengan segala cara. Tiga master sekte alam dewa api tidak tahu apakah mereka harus bersuka cita atau merasa sedih tentang ini. Mereka memilih Huo Poyun dan memberi hormat sederhana pada Yun Che. Setelah itu, mereka terbang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kata-kata tidak bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Yun Che menatap kekejauhan tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Para tetua dan murid Ice Phoenix telah pergi tanpa suara saat dia berpikir keras. Tidak ada yang berani mendekatinya. Apa yang kamu pikirkan? Chi Uyao mendekati Yun Che dan menanyakan pertanyaan yang tampaknya biasa saja. Yun Che menghela nafas sedikit sebelum bertanya. Ratu Iblis, kamu telah bertemu banyak orang dalam hidupmu. Benarkan. Kalau begitu, bisakah Anda menjelaskan kepada saya siapa Huo Poyun? Petik 2 Oh, Chi Uyao tersenyum kecil saat dia memperhatikannya. Yun Che melanjutkan, alam dewa api telah melakukan segala daya mereka untuk membesarkan Huo Poyun, dan Huo Poyun selalu berpikir bahwa itu adalah tanggung jawab alaminya untuk membalas kebaikan mereka dan memikul beban alam dewa api di pundaknya. Meskipun dia dibebani terlalu mudah terlalu cepat, sikap pantang menyerahnya selalu menjadi salah satu kualitasnya yang cemerlang. Petik 2 Sekarang dia adalah Raja Realam Dewa Api? Dia harus menghargai tanggung jawabnya dan keamanan alam dewa api lebih dari sebelumnya. Benarkan. Jadi kenapa dia bertingkah seperti ini? Dari mana asal kebencian, kegilaan, dan obsesi ini? Yun Che mengerutkan kening. Apakah Mu Feixue benar-benar penting baginya? Apakah dia benar-benar mencintainya lebih dari alam dewa api yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mendedikasikan dirinya? Petik 2 Sudut bibir Chi Wu Yao sedikit melengkung. Feixue datang setelah kamu datang, dan tidak mungkin Huo Poyun tidak memperhatikannya. Namun, dia hanya melihat ke arahnya sekali sebelum menempatkan sisa fokusnya. Pada Anda. Petik 2 Alis Yun Che berkerut. Maksud kamu apa? Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang menarik. Chi Wu Yao tersenyum. Apakah menurutmu Huo Poyun terobsesi dengan Mu Feixue, atau apakah menurutmu dia terobsesi dengan kenyataan bahwa kamu adalah orang yang disukainya? Yun Che. Kalian berdua dulu adalah teman yang sangat baik. Benarkan. Chi Wu Yao bertanya tiba-tiba. Iya, Yun Che mengangguk. Suatu ketika, dia menganggap Huo Poyun sebagai satu-satunya teman di alam dewa. Kalau begitu, tahukah Anda apa faktor terpenting yang mendorong dua orang menjadi teman? Chi Wu Yao bertanya lagi. Yun Che tidak bisa menjawab pertanyaannya kali ini. Itu persamaan. Chi Wu Yao menatapnya sekilas sebelum membawanya kembali ke hari di mana dia bertemu Huo Poyun untuk pertama kalinya. Saat itu, kamu adalah murid langsung dari Raja Realem Song Salju, dan dia adalah murid langsung dari Master Sekte Gagak Emas. Kamu memiliki usia dan status yang sama, dan kamu berdua adalah bintang paling terang dari alam bintangmu masing-masing. Petik 2. Kalian berdua bertengkar, dan dia kalah darimu. Penguasaan elemen Anda jauh melebihi miliknya, dan budidayanya jauh melebihi milik Anda. Ketika Anda berbicara dengannya saat Anda mengangkatnya, semua orang dapat mendengar dan bahkan merasakan penghargaan yang Anda miliki untuk satu sama lain. Petik 2. Semua jenius ditakdirkan untuk kesepian, jadi Anda mungkin adalah teman sejati pertama yang dibuat Huo Poyun dalam hidupnya. Selain itu, dia adalah orang yang penuh gairah, jadi dia sangat, sangat dalam menghargai persahabatannya denganmu. Petik 2. Kalian berdua, sama pada saat itu. Itulah mengapa kalian berdua bisa menjadi teman dan mendukung satu sama lain tanpa reservasi. Petik 2. Chi Wu Yao berhenti sejenak sebelum menatap profil Yun Che. Jadi, menurutmu kapan, keseimbangan, ini rusak, dan menurutmu siapa pelaku di baliknya? Mata Yun Che sedikit menyempit. Chi Wu Yao melanjutkan, Jun Silei mengalahkan dia dalam satu serangan di konvensi dewa yang mendalam, dan kamu melukai Jun Silei dalam satu serangan secara bergantian. Dari sudut pandang Anda, Anda membalas dendam padanya, ketika pada kenyataannya Anda membuatnya menyadari kesenjangan besar di antara Anda berdua. Dan itu tanpa menyebutkan fakta bahwa Anda adalah orang yang menunjukkan kekuatan api gagak emas kepada dunia di panggung dewa yang dianugerahkan, meskipun dia adalah murid sejati dari sekte gagak emas. Petik 2. Keseimbangan, antara kalian berdua benar-benar hancur. Anda sama sekali tidak menyadarinya karena Anda berada di puncak, tetapi dia, orang yang tertinggal dalam debu. Untuk seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun atau lebih, terutama orang yang menghargai persahabatannya dengan Anda sejauh dia lakukan, saya yakin itu adalah pukulan psikologis yang tidak seperti yang lain. Petik 2. Awalnya, yang dia rasakan hanyalah rasa kehilangan dan frustasi, dan saya yakin dia berusaha mengatasinya. Tapi kemudian, dia mengetahui bahwa wanita yang dia cintai pada pandangan pertama. Jatuh cinta padamu. Petik 2. Chi Wu Yao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kekecewaan, kengganan, kecemburuan, kemarahan, keinginan, mengasihani diri sendiri, dan banyak lagi. Semua emosi ini akhirnya bercampur menjadi sesuatu yang tidak dapat dikatakan oleh siapapun, bahkan orang yang tesiksa olehnya. Anda akan tahu ini sendiri jika Anda memikirkannya dengan cermat. Huo Poyun dan Feixue hampir tidak pernah bertemu satu sama lain sepanjang hidup mereka, apalagi berbagi kenangan yang tak terlupakan atau spesial satu sama lain. Jadi bagaimana mungkin dia bisa begitu terobsesi dengannya? Petik 2. Meskipun benar bahwa dia sering mengunjungi Snow Song Realm untuk melihatmu Feixue setelah kamu mati, dia hanya mengawasinya dari kejauhan. Tidak sekalipun dia melangkahi batas-batasnya selama ini. Selain itu, dari pengamatan saya tentang dia ketika saya masih di Snow Song Realm, saya tahu bahwa dia tergila-gila dengan Feixue, tetapi dia sama sekali tidak mencintainya, apalagi terobsesi. Petik 2. Namun, dia segera kehilangan kendali atas dirinya sendiri ketika dia melihatmu hidup. Suara Chi Uyao menjadi melebar dan lembut. Saat dia melihatmu dan Feixue membisikkan hal-hal manis satu sama lain, dia sangat membenci momen itu sehingga dia mencoba membunuhmu melalui Luo Guksi. Tapi ketika dia menyadari bahwa kamu akan mati di tangan Luo Changsheng, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Firasatmu sebelumnya benar, Huo Poyun berharap Anda akan membunuhnya dan mengetahui bahwa dia adalah penyelamat Anda nanti. Dia ingin Anda merasakan penyesalan yang mengerikan yang bahkan mungkin menemani Anda untuk selamanya. Dan akhirnya mengalahkan Anda untuk sekali dalam hidupnya. Tapi kau memadamkan harapannya dengan kejam. Petik 2. Itulah yang dia katakan, tapi Chi Uyao adalah alasan sebenarnya Huo Poyun gagal. Jika dia tidak menunjukkan ingatan Yunce Luo Changsheng, Raja Alam Dewa Api pasti sudah mendapatkan keinginannya. Memang benar bahwa dia memperhatikan Feixue, tetapi dia setidaknya sepuluh kali lebih memperhatikanmu. Chi Uyao menatap Yunce untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Yunce tidak bergerak untuk waktu yang lama saat dunia di sekitarnya turun salju. Di kejauhan, pikiran Changsheng berantakan total karena mulutnya ternganga untuk waktu yang sangat lama.